Li Qingshan pergi ke restoran terbaik di kota dan membeli selusin botol anggur berkualitas untuk mengisi gerobak sapi. Dia kemudian mengikuti daftar yang diberikan oleh Oxen dan pergi ke toko obat untuk membeli sebagian besar bahan obat. Namun ginseng yang terpenting tidak dapat dibeli dari toko obat. Di penginapan terbesar di Cipres Creek Town, sekelompok orang yang mengenakan topi bambu dan membawa keranjang obat di punggung mereka sedang minum teh dalam diam. Bahkan di dalam penginapan, mereka menolak melepas topi bambu dan keranjang obat di punggung mereka. Dari waktu ke waktu, pemilik toko obat besar akan datang ke penginapan dan membuka keranjang untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Mereka kemudian menyembunyikan tangan mereka di balik lengan baju dan melakukan tawar-menawar dengan mereka. Jika berhasil, mereka akan mengambil sekantong ginseng dengan ukuran berbeda. Mereka adalah penjelajah ginseng dari desa Raja Ginseng. Seperti desa Drown Range, keduanya terletak jauh di pegunungan. Namun, mereka mencari nafkah dengan mengumpulkan ginseng gunung. Jika seseorang ingin membeli ginseng, tentu mereka akan membelinya dengan harga terendah. Li Qingshan menghentikan gerobak sapi di depan penginapan dan melihat sekeliling. Dia melangkah ke sudut dan berkata kepada para pengumpul ginseng, Saya ingin membeli ginseng. Para penjelajah ginseng melihat bahwa ia masih muda dan pakaiannya lusuh. Mereka semua memandangnya dengan jijik, dan tidak ada yang menjawab. Li Qingshan mengerutkan kening dan mengeluarkan sisa seribu tail perak di sakunya dan meletakkannya di atas meja. Saya ingin membeli ginseng. Kali ini, semua penjelajah ginseng mengangkat kepala karena terkejut. Mereka tidak menyangka Li Qingshan akan mengeluarkan begitu banyak perak. Mereka saling memandang dan akhirnya, seseorang berkata, Berapa banyak yang ingin kamu beli? Li Qingshan sudah memahami harga ginseng. Pada akhirnya, mereka menyepakati harga dan pergi dengan membawa sekantong besar ginseng. Para pengumpul ginseng itu berbisik, haruskah kita menyingkirkan anak nakal ini? Lebih penting menemukan ginseng spiritual. Itu adalah harta karun yang bernilai puluhan ribu tail emas. Bahkan manusia dapat memperpanjang hidup mereka jika mereka memakannya. Jika seniman bela diri memakannya, mereka bisa langsung menjadi ahli kelas satu. Mereka bisa bahkan menerobos rintangan dan mencapai tahap bawaan. Meskipun ginseng spiritualnya bagus, hanya ada satu. Kita masih harus menghadapi pria sakit-sakitan dari desa Drown Rains itu. Kurasa aku tidak beruntung mendapatkannya. Seekor burung di tangan lebih baik daripada seratus di tangan. Hutan, mereka yang bersedia melakukan ini, ikuti aku. Tujuh atau delapan orang berdiri, meraih pedang di pinggang mereka, dan pergi. Tak jauh dari pintu, seseorang bersembunyi di balik pilar. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia diam-diam pergi. Li Qingshan mengemudikan gerobak sapi ke depan sendirian di jalur pegunungan, mengobrol dengan kerbau dari waktu ke waktu. N kecil juga menjulurkan kepalanya keluar dari pohon belalang, duduk di tiang gerobak dan mendengarkan percakapan mereka. Ketika mereka sampai di lembah sempit, Oksen tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Li Qingshan. Inilah masalahmu. Begitu dia selesai berbicara, tujuh atau delapan sosok muncul di kedua sisi lembah. Dengan penglihatannya, Li Qingshan bertanya, Kamu adalah orang-orang dari desa Raja Ginseng. Sekelompok orang memegang pisau di tangan mereka. Jelas sekali mereka ingin membunuh dan merampok. Saya masih meremehkan kekejaman hati manusia. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Bukannya dia tidak memahami prinsip tidak memamerkan kekayaan, itulah sebabnya dia segera mengantar gerobak sapi kembali ke desa setelah membeli ginseng. Dia tidak ingin menginap satu malam lagi. Namun, dia tidak menyangka sekelompok orang ini akan begitu berani membunuhnya di siang hari bolong. Ada rumor yang mengatakan bahwa orang-orang yang memanjat tebing setiap hari untuk mengumpulkan ramuan spiritual dan ginseng sangatlah gagah berani. Apalagi mereka semua ahli dalam seni bela diri. Tubuh mereka seringan burung dan lincah seperti monyet. Nak, ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan denganmu. Kata pemimpin itu dengan tenang. Matanya menunjukkan sedikit rasa jijik, seolah dia sedang melihat sapi dan domba di dalam kandang menunggu untuk disembeli. Tinggalkan semuanya dan kamu bisa pergi. Ketenangan seperti ini tidaklah palsu. Mereka melakukan perjalanan di pegunungan sepanjang tahun. Ketika mereka bertemu dengan seorang musafir yang sendirian, mereka akan membunuh mereka dan mengambil barang-barang mereka. Itu adalah hal yang biasa mereka lakukan. Setelah perbuatan itu selesai, mereka tentu saja tidak akan membiarkan siapapun hidup. Para penjelajah ginseng tertawa dan mengelilingi mereka. Melihat bahaya mendekat, Li Qingshan tiba-tiba menggoyangkan kendali. Oksen meliriknya dan bekerja sama, mempercepat gerobak sapi itu ke depan. Menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Para penjelajah ginseng itu mengumpat dan buru-buru menghindar ke samping. Dua kilatan pisau terbang dari tangan mereka dan menebas Li Qingshan, yang berada di atas gerobak. Sapi mengayunkan kepalanya, dan sisa tanduknya membentuk lengkungan aneh di udara. Pemimpin pengumpul ginseng melihat tanduk itu datang ke arahnya, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Tanduk itu menembus perutnya dan memakukannya ke dinding tebing. Mata penjelajah ginseng itu masih terbuka lebar, dan darah mengucur dari mulutnya. Dia tidak percaya bahwa dengan keterampilan seni bela diri, dia akan mati di tanduk sapi. Pada saat yang sama, Li Qingshan berjungkir balik dan mendarat di tanah. Dia menghindari dua kilatan pisau dan memegang pisau baja tebal di tangannya. Sapi mencabut klaksonnya dan berpikir dalam hati, dari sudut pandang seekor sapi, aku telah melakukan lebih baik dari yang seharusnya. Sisanya terserah padamu. Para pengumpul ginseng berteriak kaget, Saudara geng. Saudara geng, ini adalah yang terbaik di antara mereka, tetapi mereka tidak menyangka dia akan mati dengan cara yang aneh. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kerbau adalah monster. Kemudian, dia dengan keras berkata kepada Li Qingshan, Nak, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Awalnya aku ingin memberimu kematian yang cepat, tapi sebentar lagi, kami akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong dan memberikannya kepada serigala. Li Qingshan mencibir, hanya dengan kalian. Ekspresinya sangat serius saat dia perlahan mengeluarkan pisaunya. Dia tidak menyangka akan menghadapi dua pertempuran dalam satu hari, dan masing-masing pertempuran lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Benar saja, memiliki kemampuan bela diri juga berarti mudah mendapat masalah. Jika dia hanyalah seorang anak petani yang lemah, dia jelas tidak akan mampu melawan orang-orang dari desa Drown Reins, dan dia pasti tidak akan punya banyak uang untuk membeli ginseng. Ini adalah pertempuran paling berbahaya yang pernah ia temui dalam hidupnya. Meski memiliki kesaktian, ia tidak berani mengatakan bahwa ia bisa berjalan di tanah datar. Kata-kata Oksen terngiang-ngiang di telinganya. Pikirannya berkelebat, dan pertempuran akan segera dimulai. Membunuh, hembusan angin kencang bertiup, dan keempat pisau pinggang membentuk jaring yang menyelimuti Li Qingshan. Iblis banteng menempa persembunyiannya pasti tidak akan mampu memblokir pedang seperti itu. Li Qingshan dengan cepat membuat keputusan. Tanpa melihat ke belakang, dia melangkah maju dan menerkam ketiga penjelajah ginseng di depannya. Pikirannya tidak sepenuhnya terfokus pada pertarungan sampai mati. Sebaliknya, dia terus memikirkan sudut Oksen just now. Sapi pasti tidak akan membantunya menangkis musuh. Kalau tidak, dengan kekuatannya, membunuh para penjelajah ginseng ini akan sangat mudah. Ada makna mendalam di balik sudut itu. Pada saat hidup dan mati, pemahaman dan spiritualitasnya dipaksa keluar. Matanya tiba-tiba berbinar. Setan banteng menancapkan tanduknya mengharuskan setiap bagian tubuhnya menjadi tanduk, dan senjatanya hanyalah perpanjangan dari tubuhnya. Pisau baja lurus dan tebal di tangannya tiba-tiba tampak memiliki pikirannya sendiri, dan pisau itu melingkari pisau pinggang yang menghalangi. Dengan suara, pupu, leher seorang penjelajah ginseng menyemburkan kabut darah, dan dia jatuh ke tanah dalam posisi telentang. Berpengalaman, anak ini tahu seni bela diri. Serangkaian teriakan terdengar, dan para pengumpul ginseng memandang Li Qingshan. Ekspresi mereka tidak lagi sesantai dulu. Lengan Li Qingshan juga mengalami dua luka baru. Berkat ketangguhan iblis banteng menempa kulitnya, mereka belum dibelah. Sebaliknya, keganasan di hatinya muncul, dan matanya terbakar api. Datang! Sekelompok orang bersembunyi di hutan lebat di sisi lembah. Jarak mereka hanya sekitar seratus kaki, dan saat itu siang hari bolong. Tak seorang pun di lembah itu memperhatikan mereka. Hanya oksen yang melirik ke arahnya. 22. Pada saat ini, pisau baja Li Qingshan telah merenggut nyawa orang lain. Meski juga pernah ditusuk dari belakang, namun lukanya tidak dalam dan lukanya mengecil sehingga tidak banyak darah yang keluar. Di saat yang sama, sebilah pisau menusuk perut bagian bawahnya, dia mencengkeram pisaunya erat-erat dan mengangkat tangannya, memenggal kepala yang ketakutan. Aura ganasnya sangat mengintimidasi. Xiao Hei pada awalnya tidak yakin. Dia mengira Li Qingshan menang dengan melancarkan serangan diam-diam, jadi dia mencari kesempatan untuk membalas mereka. Saat ini, dahinya dipenuhi keringat dingin. Teknik pisau Li Qingshan sangat indah, dan niat membunuhnya begitu kuat hingga mengejutkannya. Binatang buas ini bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh pemburu setengah matang seperti dia. Dia senang mereka baru saja berada di tengah kota, jadi dia tidak menghunuskan pisaunya ke Li Qingshan. Dalam waktu singkat, tujuh orang tergeletak di tanah. Li Qingshan berlutut dengan bantuan pisau bajanya yang patah. Ada lebih dari sepuluh luka di tubuhnya, dan pakaiannya berlumuran darah. Beberapa milik orang lain, dan beberapa milik dirinya sendiri. Hanya ada satu penjelajah ginseng yang tersisa, dan wajahnya dipenuhi ketakutan dan kegilaan. Meskipun dia telah melakukan banyak pembunuhan dan perampokan, dia selalu menindas orang-orang seperti itu. Dia belum pernah melihat pertempuran brutal seperti ini dalam hidupnya. Kamu, kamu gila. Ekspresi Li Qingshan seperti batu yang keras. Dalam menghadapi hidup dan mati, setiap gerakan yang dia lakukan melebihi level biasanya dan mi potensi dalam tubuhnya. Namun, ini juga sangat melelahkan. Dalam waktu singkat, dia benar-benar kelelahan. Jadi ini jalan yang aku pilih. Benar-benar penuh darah. Oksan berdiri dengan santai di samping, seolah bertanya, apakah kamu menyesal? Aku akan membunuhmu. Penjelajah ginseng itu meraung dan bergegas maju. Dia tidak punya kekuatan tersisa di tubuhnya. Pisau itu mendarat di lehernya, dan hawa dingin membuat bulu kuduknya berdiri. Li Qingshan meraung, saya tidak menyesalinya. Ki di tubuhnya mengalir ke tangannya. Dia mencengkeram pisau baja itu erat-erat dan mengayunkannya untuk menghadapi serangan itu. Dentingan, aduh! Tali busurnya merobek udara, dan anak panah berbulu melesat keluar, memakukan penjelajah ginseng terakhir ke tanah. Li Qingshan mengangkat kepalanya karena terkejut. Beberapa sosok kuat meluncur turun dari tebing. Mereka adalah pemburu di desa Drown Rains. Mereka dengan hati-hati mendekati Li Qingshan dan tiba-tiba meraih anggota tubuhnya. Namun, pada saat itu, Li Qingshan telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan dibawa ke puncak lembah oleh mereka. Nah, kamu melakukannya dengan baik. Huang Binghu meletakkan busurnya, memuji, dan tidak mengatakan apapun lagi. Dengan lambayan tangannya, para pemburu sekali lagi bersembunyi di kedua sisi lembah. Tidak lama kemudian, para penjelajah ginseng lainnya bergegas mendekat dan memeriksa mayat rekannya dengan ekspresi muram. Ketika mereka melihat pengumpul ginseng yang telah dipaku ke tanah, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka berteriak, mundur. Melepaskan, atas perintah Huang Binghu, anak panah menghujani kedua sisi lembah. Para pengumpul ginseng tiba-tiba mengayunkan pedang mereka, tetapi kecuali keterampilan seni bela diri mereka jauh lebih rendah, tidak mungkin mereka bisa memblokir anak panah tersebut. Ceritan kesakitan terdengar. Sementara itu, Huang Binghu memegang busurnya dan berdiri di atas batu besar yang menonjol, khusus membidik para penjelajah ginseng yang mencoba melarikan diri. Setiap anak panah akan mengenai sasarannya, dan tidak ada satupun anak panah yang meleset dari sasarannya. Dia seperti dewa kematian. Li Qingshan menopang dirinya dan memperhatikan. Dia juga merasa heran. Di satu sisi, dia tercengang melihat betapa mudahnya pertempuran antara dua desa besar itu berakhir, dan di sisi lain, dia tercengang dengan kekuatan busur dan anak panah. Dia mengolah tinju sapi iblis dengan kekuatan besar, dan hal yang meningkat paling cepat adalah kekuatannya. Jika dia bisa menggunakan busur, bukankah dia bisa membunuh orang seperti ini? Saat Huang Binghu menembakkan panah kelimanya, tangisan kesakitan sudah berhenti. Hanya rangan lemah yang terdengar. Huang Binghu, seorang penjelajah ginseng yang pahanya tertembak menjerit nyaring. Itu aku. Huang Binghu melompat dari tebing dan bertanya, di mana ginseng spiritualnya? Jika kamu memberitahuku, aku akan memberimu kematian cepat. Kamu, bagaimana kamu tahu? Saya tahu satu atau dua hal tentang masalah di sekitar seratus ribu pegunungan besar. Ginseng spiritual telah muncul di pegunungan dekat desa Drown Range. Mengkonsumsinya dapat menyembuhkan segala penyakit dan memperpanjang umur seseorang, bukan. Awalnya aku mengira itu palsu, tapi melihat ekspresimu, aku mulai mempercayainya. Anda ingin merebut makanan dari mulut harimau. Apakah Anda tidak melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri? Anda ingin menggunakan ginseng spiritual untuk menyembuhkan penyakit Anda, tapi itu hanya angan-angan saja. Anda tidak tahu bagaimana cara menangkap ginseng spiritual. Tunggu saja, desa Raja Ginseng tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kamu ingin melawan desa Drown Range dengan desamu yang rusak dan terpecah belah. Hehehe, begitu berita ini tersebar, entah berapa banyak ahli yang akan berkumpul di desa Drown Range. Ekspresi Huang Binghu sedikit berubah. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Melihat bahwa dia tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut dari mereka, dia melambaikan tangannya, dan semua pemburu melangkah maju untuk menghabisi para pengumpul ginseng yang masih hidup. Kemudian, mereka mencari barang-barangnya, mengangkatnya, dan melemparkannya ke lembah. Dalam sekejap mata, semua mayat di tanah telah dibersihkan. Hanya bekas darah yang tersisa, menunjukkan betapa putus asanya pertempuran yang baru saja terjadi. Saat hujan gunung berikutnya turun, tidak ada yang tersisa. Pada saat-saat tertentu, kehidupan manusia sama pentingnya dengan kehidupan semut. Tatapan para pemburu sekali lagi beralih ke Li Qingshan. Tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan pujian, tapi ada juga niat membunuh yang tersembunyi. Li Qingshan telah mendengar sebuah rahasia besar. Penduduk desa Draun Reins pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Metode paling sederhana adalah membunuhnya secara alami dengan satu tebasan dan melemparkannya ke lembah bersama para pengumpul ginseng. Sayangnya, Oksen tidak bersedia membantunya, meninggalkan dia untuk mengembara antara hidup dan mati. Saat keluar dari pegunungan kali ini, dia menyadari bahwa kekuatannya tidak lagi seperti dulu, tetapi dia juga menyadari betapa lemahnya dia sekarang. Mungkin inilah tujuan Oksen. Huang Binghu berkata, Adik, apakah kamu bersedia ikut denganku ke desa Draun Reins? Bagaimana kalau kubilang aku tidak bersedia? Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan? Bunuh dia, para pemburu sangat marah. Huang Binghu melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Jika Anda tidak bersedia, pergilah. Saya yakin Anda bukan orang yang suka mengoceh. Li Qingshan bukannya tidak kooperatif. Berdasarkan sikap orang lain yang ambisius dan kejam, dia tidak akan berhati lembut ketika harus membunuh orang. Mungkin dia tidak akan membunuh, tapi para pemburu di bawahnya semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Selanjutnya, dia berniat pergi ke desa Draun Reins untuk melihatnya. Mungkin dia bisa mempelajari beberapa teknik berburu dan memanah. Dengan begitu, dia bisa bertahan hidup tanpa bantuan kerbau. Selain itu, kekuatannya sendiri akan meningkat pesat. Sedangkan untuk ginseng spiritual, dia tidak berani terlalu memikirkannya. Kalau begitu, aku akan menerima undanganmu. Baru saja, Huang Binghu mengungkapkan senyuman. Dia memerintahkan seseorang untuk membawakan salep dan mengoleskannya pada Li Qingshan. Namun, ia menemukan bahwa luka di tubuhnya telah menyusut dan tidak lagi mengeluarkan darah. Dia mendecakan lidahnya dengan heran. Li Qingshan menahan rasa sakit dan pergi ke gerobak sapi. Dia mengeluarkan ginseng yang baru dibeli dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah perlahan. Kemudian, dia membuka segel tanah liat dari toples anggur dan meneguk anggurnya. Anggur membersihkan ginsengnya dan gelombang panas menyebar ke seluruh perutnya. Segera, dia merasa jauh lebih bersemangat yang membuat semua orang semakin takjub. Li Qingshan naik ke gerobak sapi dan tidak lagi memperhatikan yang lain. Dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Memulihkan dari kelelahan dan rasa sakit di tubuhnya adalah hal kedua. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyimpulkan keuntungan dan kerugian dari pertempuran ini. Pertama-tama, dia tidak bisa lagi mengandalkan keberuntungan. Dia telah mendengar orang mengatakan bahwa dunia persilatan itu berbahaya, tetapi hari ini, dia secara pribadi mengalaminya. Satu langkah ceroboh bisa merenggut nyawanya. Di dunia ini, nyawa manusia terlalu murah. Tidak mungkin untuk selalu memiliki seseorang untuk membantunya, dan juga tidak mungkin untuk mengandalkan ledakan di tempat. Berani tapi tidak cerdik berarti mencari kematian sendiri. Kehidupan yang luar biasa ini harus dihargai. 23. Saat panas menyebar ke seluruh tubuhnya, potongan Ki juga menjadi aktif. Itu mengalir melalui lukanya dan memberinya perasaan sedikit gatel. Huang Binghu melepaskan beberapa pemburu lincah sebagai pengintai. Sekelompok orang bergegas ke kedalaman pegunungan di sekitar gerobak sapi. Mereka berjalan jauh sampai langit menjadi gelap. Mereka memasuki sebuah gunung besar, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia di sekitarnya. Di kaki gunung, Li Qingshan melihat desa Drown Range yang legendaris. Tembok kayu tinggi mengelilingi desa, dan ada menara pengawas di keempat sudutnya. Kelihatannya bukan sebuah desa, tapi lebih mirip kam militer. Dia mendekatinya dan menyampaikan pesan itu. Baru saja, gerbangnya terbuka. Kejadiannya tidak sesantai yang terjadi di desa Kera Chingox. Sebagai satu-satunya orang luar, Li Qingshan menarik perhatian semua orang. Dia tidak menunjukkannya di permukaan, tapi dia menjadi gugup di dalam. Ini adalah sarang naga legendaris yang dapat membuat pasukan mengendalikan kudanya. Meskipun Huang Binghu tampaknya tidak memiliki niat buruk, dia tetap harus menghadapinya dengan hati-hati, kalau-kalau dia kehilangan nyawanya secara sembarangan. Bilah baja tebal itu telah diambil. Bahkan jika itu masih ada, itu telah rusak hingga tidak dapat digunakan lagi setelah pertempuran. Huang Binghu mengatur agar dia tinggal di halaman kosong. Meskipun dia tidak mengirim siapapun untuk mengawasinya, dia menyuruhnya untuk tidak berkeliaran. Setelah itu, dia bergegas pergi. Di pavilion di tengah desa, para pemburu paling bergengsi di desa Drown Range sedang berdiskusi di sekitar meja bundar di bawah penerangan beberapa lentera. Demi mengumpulkan ginseng, desa Raja Ginseng sudah lama berselisih dengan kami. Orang-orang di desa sering mati secara misterius di pegunungan, jadi mungkin itu ulah mereka. Mereka bahkan mengincar ginseng spiritual ini. Waktu, jadi ini adalah kesempatan sempurna untuk menusuk mereka dari belakang. Kedua desa itu hanya berjarak beberapa gunung dari satu sama lain. Tidak ada batasan yang jelas di antara mereka. Para pengumpul ginseng mencari nafkah dengan mengumpulkan ginseng, sedangkan para pemburu menghabiskan sebagian besar waktunya di pegunungan, sehingga mereka masih bisa mengenali ginseng. Mereka jelas tidak akan melepaskannya jika menemukannya. Akibatnya banyak perselisihan yang muncul. Perselisihan antar penduduk desa seringkali diselesaikan dengan pisau. Karena jarak mereka cukup jauh, perkelahian skala besar tidak pernah terjadi. Hingga beberapa waktu lalu, di puncak Bailau yang lebih dekat dengan desa Drone Rains, di antara kedua desa tersebut, mereka kembali bertemu di jalan sempit. Mereka menemukan roh ginseng legendaris yang sudah berbentuk manusia dan bahkan bisa meninggalkan tanah dan berjalan. Harta langkah seperti itu menyebabkan pembantaian lagi. Setelah pembantaian, ginseng spiritual telah menghilang tanpa jejak, tetapi seharusnya masih berada di puncak Bailau. Laki-laki kedua desa tersebut tidak berani bertindak gegabuh tanpa berpikir panjang. Mereka mencari di gunung dalam skala besar, tapi mereka juga melakukan persiapan. Kepala pemburu, masalah ini tidak boleh dibocorkan. Lebih baik selesaikan bocah itu. Keterampilan bocah itu tidak buruk, dan emosinya juga sesuai dengan keinginanku. Sayang sekali jika membunuhnya, aku ingin dia tetap tinggal di desa dan berkontribusi pada desa. Tapi dia tetaplah orang luar. Tidak perlu dikatakan lagi, saya akan memeriksanya dengan cermat. Jika dia tidak memiliki kualifikasi, saya pasti tidak akan bersikap lunak. Huang Binghu berkata dengan tegas. Lalu, dia terbatuk. Di dalam gubuk yang gelap gulita, N kecil merangkak keluar dari tablet kayu belalang dan memandang Li Qingshan dengan penuh perhatian. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh koreng di tubuhnya. Li Qingshan berkata, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja untuk saat ini. Meskipun dia tahu bahwa Huang Binghu menghargainya, perasaan berada di tangan orang lain sungguh tidak nyaman. Dan jika dia ingin mengendalikan nasibnya dengan tangannya sendiri, dia hanya bisa menjadi lebih kuat. Dia segera mengikuti instruksi Oksen dan menggunakan anggur ginseng untuk merendam anggur obat. Baru saja, dia berhenti dan melihat hasilnya, merasakan gelombang kegembiraan dan kepuasan. Keesokan paginya, Li Qingshan bangun pagi-pagi untuk berlatih tinju kekuatan besar setan sapi. Tiba-tiba, dia merasakan hembusan angin di belakangnya, seolah-olah seekor harimau ganas sedang menerkamnya. Li Qingshan berbalik dan meninju, tapi mendarat di udara kosong. Huang Binghu melewati lengannya, tangan kanannya membentuk cakar dan meraih tenggorokannya. Dia ingin membunuhku untuk membungkamku, sebuah pemikiran terlintas di benak Li Qingshan. Alih-alih menghindar, dia malah menghadapi serangan itu secara langsung, seolah-olah dia menyerahkan organ vitalnya ke tangan orang lain. Pada saat yang sama, dia menyatukan kedua tangannya seperti beruang tua yang memeluk pohon, mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dia mengembangkan kekuatan, kemampuan yang luar biasa, bukan seni bela diri vana. Meskipun dia belum mengembangkan kekuatan seekor lembu, kekuatan dari satu pelukan bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh daging dan darah. Huang Binghu tiba-tiba mencabut cakarnya, mengecilkan tubuhnya dan berputar di belakangnya. Tidak bagus, kata Li Qingshan. Saat dia hendak menyesuaikan tubuhnya, dia merasa Huang Binghu telah berhenti menyerang dan hanya menatapnya dengan setuju. Jika dia mundur dari serangan cakar tadi, kekuatan penuh dari serangan itu akan dengan mudah merobek tenggorokannya. Tapi bukannya mundur, dia malah maju, menahan kekuatan gerakan itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan gerakan yang mempertaruhkan nyawanya. Tidak hanya mampu beradaptasi dengan keadaan, ia juga cukup berani. Aku kalah. Li Qingshan menyentuh lehernya. Ada lima tanda berdarah di sana. Keterampilan Huang Binghu cukup mengesankan. Bahkan jika dia tidak terluka, dia jelas bukan lawannya. Di mana kamu belajar seni bela diri? Huang Binghu bertanya. Selain berani dan mudah beradaptasi, seni bela diri Li Qingshan juga sangat luar biasa. Bahkan jika reaksi orang normal cukup cepat, mereka tidak akan bisa bernapas. Terlebih lagi, ketika kelima jarinya menyentuh leher Li Qingshan, rasanya seolah-olah dia telah menusuk kulit sapi yang keras, bukannya titik vital yang lembut. Li Qingshan tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa dia telah diajar oleh seekor lembu, atau dia akan diperlakukan sebagai orang idiot. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli beberapa tahun yang lalu. Melihat bahwa ia memiliki kepribadian yang sederhana dan jujur, sang ahli telah mengajarinya beberapa jurus, namun telah memerintahkannya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Beberapa tahun yang lalu, Huang Binghu terperangah. Dia tidak terlalu terkejut karena Li Qingshan tidak bersedia mengungkapkan gurunya. Namun, dia awalnya mengira Li Qingshan telah berlatih seni bela diri sejak dia masih muda. Jika dia ingin dia tinggal di desa Drown Reins, hal terpenting adalah menanyakan tentang tuannya. Apa yang salah? Li Qingshan tidak mengerti. Apakah kamu tidak berlatih seni bela diri sejak kamu masih muda? Hanya dalam beberapa tahun, dia mampu mengajarimu sedemikian rupa. Benar-benar tak terbayangkan. Sepertinya ahli itu benar-benar ahli. Li Qingshan berkeringat di dalam hatinya. Untungnya, dia dengan santai mengatakan itu terjadi beberapa tahun yang lalu dan bukan sebulan yang lalu. Kalau tidak, Huang Binghu pasti akan ketakutan setengah mati. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa kemampuan mistik dan seni bela diri fana berada pada dua tingkat yang sangat berbeda. Dia saat ini bukan tandingan Huang Binghu karena dia baru berlatih kurang dari dua bulan, sedangkan Huang Binghu telah menghabiskan 20 hingga 30 tahun kerja keras. Bolehkah saya tahu mengapa kepala pemburu datang kali ini? Berat, apakah kamu punya niat untuk menetap di desa Drown Range? Meski itu sebuah pertanyaan, nadanya tidak bisa ditolak. Baiklah, Li Qingshan langsung setuju, tapi Huang Binghulah yang tertegun. Kamu tidak punya nostalgia dengan kampung halamanmu. Jika saya tidak setuju, apakah kepala pemburu akan membiarkan saya pergi dengan selamat? Li Qingshan berkata dengan tenang. Lagi pula, aku pernah mendengar pepatah. Pepatah apa? Kemanapun saya pergi adalah kampung halaman saya. Entah itu desa Crouching Oaks atau desa Drown Range, mereka tidak ada bedanya denganku. Mungkin saya bisa belajar memanah di sini. Apakah kamu mengerti, ketua pemburu? Ambisiku tidak terletak pada pegunungan dan hutan ini. Dengan seni bela dirimu yang biasa-biasa saja, mencari nafkah di Jianghu hanyalah jalan menuju kematian. Jika tidak, kamu hanya akan menjadi anak kecil yang berfungsi sebagai batu loncatan bagi para murid sekte dan klan besar. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kebebasan di pegunungan dan hutan? Hmm, apakah keterampilan kepala berburu tidak cukup? Li Qingshan agak terkejut. Reputasi Huang Binghu di desa-desa sekitarnya bisa dikatakan termasyur. Aku tidak takut kamu menertawakanku. Keterampilan memanahku cukup baik, dan aku telah membuat nama untuk diriku sendiri di masa lalu. Namun, ada banyak ahli dalam Jianghu. Kamu telah berlatih seni bela diri selama beberapa dekade. Tapi seorang anak remaja membunuhmu seperti anjing. Aku sangat menderita. Beruntung aku berhasil kembali hidup-hidup. 24. Huang Binghu merasa bahwa dia belum cukup mengejutkan Tang Qingshan, jadi dia melanjutkan teknik pedang dan teknik tinjumu lebar dan terbuka, jadi kamu harus berjalan di jalur seni bela diri eksternal. Jenis seni bela diri ini dapat dipelajari dengan cepat, tetapi jika Anda tidak mendapat bantuan seni bela diri internal yang unggul, dari luar ke dalam, mencapai ranah kultivasi internal dan eksternal, akan sulit bagi Anda untuk menjadi master kelas satu, apalagi seorang master bawaan. Tuan kelas satu, lalu kelas macam apa aku ini? Dan apakah master bawaan itu? Rentetan pertanyaan Li Qingshan membuat Huang Binghu agak percaya pada kata-kata seorang ahli. Jika dia memiliki guru yang baik, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal-hal ini? Qingshan, keahlianmu bukan yang terbaik. Itu sebabnya aku tidak memenuhi syarat. Kamu mampu mengalahkan para pengumpul ginseng itu, jadi kamu sudah bisa dianggap sebagai ahli. Kamu masih muda, jadi jangan terlalu berkecil hati. Selama kamu berlatih keras dan menjadi master kelas tiga, kamu akan melakukannya. Bisa melakukan sesukamu. Dengan bakatmu, Qingshan, ini pasti tidak akan menjadi masalah. Huang Binghu takut pukulannya terlalu parah dan akan melemahkan semangat Teng Qingshan, jadi dia menghiburnya dengan niat baik. Namun, siapa sangka bahwa tujuan yang diberikan Oxen kepada Li Qingshan adalah melakukan apa yang dia mau, dan apa yang disebut seni bela diri internal bahkan lebih merupakan lelucon. Seorang master bawaan bahkan lebih misterius. Pertama, Anda harus membuka semua meridian di tubuh Anda, menerobos ambang hidup dan mati, dan mengubah energi batin Anda menjadi kisejati. Kemudian, Anda dapat mengedarkannya dengan bebas di tubuh Anda, tanpa halangan apapun. Setelah kisejati Anda mencapai tingkat tertentu, Anda bahkan dapat melepaskannya keluar tubuh Anda untuk melukai orang lain. Tunggu, sepertinya ki di tubuhku bisa bersirkulasi dengan bebas sekarang, tapi aku tidak bisa melepaskannya keluar tubuhku. Pasti karena jumlahnya terlalu kecil. Li Qingshan tiba-tiba mengerti bahwa sejak awal, dia berdiri di garis awal yang berbeda dari orang biasa. Jalan yang dia lalui tidak terbayangkan oleh seniman bela diri biasa. Kepala pemburu, saya pasti akan menjadi master bawaan. Huang Binghu memujinya, ambisi yang bagus, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan komitmen. Seorang master bawaan, ketika dia pertama kali mendengar tentang hal ini, bukankah dia juga memiliki ambisi seperti ini? Tapi bagaimana bisa semudah itu? Seolah-olah dia melihat dirinya sendiri sejak saat itu. Jika kamu benar-benar menjadi master bawaan, aku akan membiarkanmu menjadi kepala berburu. Ini bukanlah janji biasa. Dalam pikirannya, bahkan jika Li Qingshan bisa menjadi guru Xiantian, itu akan memakan waktu beberapa dekade kemudian. Siapa yang mengira bahwa orang di depannya sudah disebut, master Xiantian? Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Kepala pemburu, sepertinya kesehatanmu tidak bagus. Saya terlahir lemah. Dokter mengatakan bahwa saya tidak akan bertahan hidup, tetapi ibu saya tidak mempercayainya dan membesarkan saya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak lain di desa. Saya sudah berlatih seni bela diri, namun fondasi saya masih lemah. Saya telah terluka selama bertahun-tahun, dan saya khawatir hidup saya tidak akan lama lagi. Li Qingshan sangat mengagumi pria di depannya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan magis yang besar, kemauannya sudah cukup untuk menjadi panutannya. Kepala pemburu, jangan khawatir. Selama kami menemukan roh ginseng, kami pasti bisa menyembuhkanmu. N, meskipun benda itu sangat halus, peluangnya untuk bertahan hidup masih kecil. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa kediaman Raja Ginseng menderita kerugian besar, kami akan mulai mencari di gunung hari ini. Apakah kamu mau ikut? Lukaku belum sembuh, jadi aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Tentu saja, Li Qingshan tidak setuju. Pihak lain hanya mengatakannya dengan santai. Tidak mungkin dia benar-benar mempercayainya. Baiklah, kalau begitu kita akan bertanding lagi saat lukamu sudah sembuh. Aku akan mengatur seseorang untuk mengajarimu memanah. Huang Binghu menepuk pundaknya. Setelah Huang Binghu pergi, Li Qingshan segera menanyakan hal itu kepada Oksen. Sapi berkata dengan nada menghina, apa yang kelas satu atau dua? Apakah semut harus membedakan antara yang kuat dan yang lemah? Jika Anda bisa mendapatkan spirit ginseng itu, itu akan sangat membantu budidaya Anda. Li Qingshan hanya bisa menatapnya dengan cemas. Aku sangat senang kamu bisa belajar berburu dan tidak lagi harus bergantung padaku. Kamu akhirnya bisa istirahat. Mulai sekarang, sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri. Seperti yang diharapkan, Oksen tetap pada rencana biasanya untuk tidak memberikan bantuan. Li Qingshan juga tidak berencana untuk mengandalkannya. Sedangkan untuk merebut makanan dari mulut harimau di antara dua desa, kepercayaan dirinya semakin berkurang. Kemungkinan besar dia akan membuang nyawannya dengan sia-sia. Dia hanya bisa menghela nafas beberapa kali dan menyerah pada gagasan ini. Dia mengunyah ginseng lagi dan bermeditasi sampai larut malam. Baru saja, dia akan tidur. Gumpalan asap hijau mengepul dari tablet kayu belalang dan menjelma menjadi seorang anak tampan. Dia melirik Li Qingshan dan, seolah dia sudah mengambil keputusan, terbang ke gunung bersama angin malam. Bibirnya yang tidak berdarah membuka dan menutup. Jika seseorang yang mahir membaca bibir melihatnya, mereka pasti tahu bahwa kata yang diucapkannya adalah, Spirit Ginseng. Sapi membuka matanya dan meliriknya, lalu menutupnya kembali dan kembali tidur. Little N terbang keluar dari desa Drown Rains dan menuju pegunungan yang bergelombang. Ia dengan leluasa melewati hutan lebat, namun ia tetap harus menghindari angin pegunungan yang kencang dari waktu ke waktu. Dia melihat sedikit api di kejauhan. Ketika dia terbang mendekat, dia melihat bahwa para pemburu dari desa Drown Rains sedang beristirahat di dekat api unggun dengan senjata mereka. Huang Binghu sedang mendiskusikan taktik dengan beberapa pemburu dengan suara rendah. N kecil berputar-putar beberapa kali dan mendengarkan sebentar. Kemudian, dia mengendarai angin dan terbang ke puncak Bailao. Dia dengan cermat memeriksa setiap aliran sungai dan setiap batu. Tentu saja, dia terkadang tertarik dengan binatang kecil yang lewat dan melupakan tujuan awalnya. Namun, dia akan selalu sadar kembali dan melanjutkan pencariannya. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, saya harus, saya harus menemukan semangat ginseng. Hanya dengan begitu aku bisa membantunya. Pada jaga keempat, para pengumpul ginseng melancarkan serangan malam, tetapi mereka berhasil dihalau oleh Huang Binghu yang telah bersiap. Namun, tidak ada pihak yang menemukan semangat ginseng. N kecil juga sama, dia kembali ke desa sebelum matahari terbit. Wajahnya penuh kelelahan dan dia hampir lelah. Tidak mudah bagi pikiran seorang anak untuk bertahan lama. Terlebih lagi, pekerjaan ini terlalu sepi baginya. Dia sudah merasakan perasaan kesepian. Namun, ketika dia melihat wajah Li Qingshan yang masih tertidur lelap, sebuah motivasi baru tiba-tiba muncul di hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dan terjun ke tablet kayu pohon belalang untuk tidur. Pagi-pagi sekali, seorang pemburu tua dengan ekspresi tegas membangunkan Li Qingshan. Kepala pemburu, izinkan aku mengajarimu memanah. Li Qingshan memperhatikan bahwa kaki kiri pemburu tua itu agak timpang. Namun, agar tidak bersikap kasar, dia hanya melihatnya sekilas. Dia tidak menyangka pemburu tua itu sudah menyadarinya. Dia dengan tenang berkata, Kamu digigit serigala. Ikuti aku. Sekelompok remaja sudah menunggu di ruang kosong di sisi barat desa. Yang lebih tua kira-kira seusia dengan Li Qingshan, sedangkan yang lebih muda masih mengeluarkan ingus dari hidungnya. Namun, mereka semua membawa busur berburu di punggung mereka. Tatapan mereka terhadap Li Qingshan dipenuhi dengan kewaspadaan dan permusuhan. Kakek Sang, apakah dia ikut dengan kita juga? Kakek Sang mengangguk sedikit dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia langsung berkata, tarik busurnya. Sekelompok remaja itu langsung berhenti bicara. Mereka menarik busur berburu dan membidik sasaran di kejauhan. Kakek Sang memperbaiki postur mereka satu persatu dan menjelaskan pentingnya memanah, meninggalkan Li Qingshan di samping. Li Qingshan tidak merasa bosan dan mendengarkan dengan penuh perhatian dari samping. Setelah satu jam, Kakek Sang memerintahkan yang lain untuk beristirahat dan akhirnya berkata kepada Li Qingshan, latih kekuatanmu dulu. Dia menunjuk ke batu halter di samping. Li Qingshan pergi untuk mengambil dumbbell batu itu. Dibandingkan dengan guru seperti kerbau yang tidak peduli dengan kehidupan Anda, perlakuan dingin pada tingkat ini masih dapat diterima. Kakek Sang mengungkapkan ekspresi sedikit terkejut. Dia tidak menyukai Li Qingshan, tapi dia tidak bisa melanggar perintah Huang Binghu. Oleh karena itu, dia sengaja memberinya perlakuan dingin untuk melatih temperamennya. Dia tidak menyangka dia tidak akan marah sama sekali, yang sama sekali berbeda dari yang dia duga. Dia berpikir dalam hati, pantas saja kepala pemburu sangat menghargainya. Nak, dari mana asalmu? Para remaja mau tidak mau mendekatinya. Wajah mereka dipenuhi dengan provokasi. Desa sapi berjongkok. Huff, kamu hanya seorang petani, namun kamu memiliki kekuatan seekor lembu. Kudengar kamu bahkan membawa seekor lembu. Kita tidak membutuhkan lembu di sini, jadi ayo kita bunuh dan makan dagingnya. Li Qingshan tidak bisa merendahkan diri dan berteriak ingin membunuhnya, tapi dia juga tidak akan membiarkan mereka menghinanya sesuka hati. Lengannya tiba-tiba mengerahkan tenaga dan dia melemparkan dua dumbel batu yang beratnya beberapa puluh kilogram ke udara. Sial! Para remaja berpencar ke segala arah karena ketakutan. Jika halter batu yang beratnya beberapa puluh kilogram jatuh, otak mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Halter batu itu jatuh dengan keras. Li Qingshan tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya dan memahami waktunya. Dia meraih dumbel batu dan memutar tubuhnya untuk menghilangkan kekuatan tumbukan. Dia memandang mereka sambil tersenyum. Sekelompok anak muda tercengang, dan mereka mengeluarkan serangkaian suara menelan. Berapa tenaga yang dibutuhkan untuk mengangkat kedua dumbel batu tersebut? Kebanyakan dari mereka bisa melakukannya, tapi melemparkannya begitu tinggi ke udara adalah hal yang mustahil, apalagi menangkapnya lagi. 25. Kakek Zhang akhirnya terkejut, terlahir dengan kekuatan besar. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, Saya lupa, Anda berlatih seni bela diri keras eksternal, jadi tidak mengherankan jika Anda memiliki kekuatan lebih. Memanah bukan hanya tentang memiliki kekuatan yang besar, ambillah ini. Kakek Zhang mengambil busur berburu dari punggungnya dan melemparkannya ke Li Qing Shan. Ini busur tanduk banteng kakek Zhang, beratnya satu batu. Ini adalah niat kakek Zhang untuk mempersulit anak itu. Menarik busur dan melempar kunci batu adalah dua hal yang berbeda. Satu batu beratnya 120 kg. Busur berburu biasa tidak mengejar kekuatan, melainkan presisi dan ketangkasan. Sangat jarang menemukan busur yang keras. Jika busurnya terlalu keras, kekuatannya akan meningkat, tetapi jika orang yang menggunakan busur tidak dapat mengendalikannya, keakuratan dan kecepatan menembaknya akan sangat buruk. Jika mereka bertemu dengan binatang buas di pegunungan, mereka tidak akan bisa menembakkan panah kedua tepat pada waktunya dan binatang itu akan menerkam mereka. Hanya kematian yang menunggu mereka. Namun, para pemburu yang bisa menggunakan busur keras semacam ini semuanya adalah pemanah yang saleh. Membunuh harimau dan macan tutul di pegunungan bukanlah masalah. Li Qingshan menimbang busur berburu di tangannya. Itu adalah busur kayu ek yang bagus, dibungkus dengan kulit binatang dan dibungkus dengan sutra. Tali busurnya terbuat dari urat sapi. Itu ringan di tangan, tapi sangat kuat. Dia mengikuti metode yang baru saja diajarkan kakek Zhang kepadanya. Dia menurunkan pinggangnya menjadi kuda-kuda dan menarik tali busur. Otot-otot di tubuhnya pun mengendur. Kakek Zhang terkejut saat mengetahui postur tubuhnya sangat akurat. Dia ingat bahwa dia baru saja menonton dari samping, jadi dia memberinya beberapa petunjuk. Li Qingshan mengerti segalanya. Dalam sekejap, dia merasa seperti telah bekerja keras selama tiga bulan. Saat belajar menggambar busur, tidak mudah menggunakan busur yang terlalu keras. Seseorang harus memulai dengan busur lembut dan menembakkan banyak anak panah untuk berlatih. Hanya dengan memperbaiki postur secara perlahan seseorang dapat meningkatkan kekuatan busurnya. Kakek Zhang langsung memberikan busur tanduk bantengnya kepada Li Qingshan dengan tujuan untuk menghajarnya. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan yang besar dan dapat membukanya, tidak ada gunanya jika Anda tidak dapat menembak dengan benar. Namun, kinerja Li Qingshan melampaui ekspektasinya. Bukan karena pemahaman Li Qingshan jauh lebih unggul dari yang lain. Apa yang diajarkan oleh, tinju sapi setan dengan kekuatan besar, adalah metode paling dasar dalam menyalurkan ki dan mengerahkan kekuatan. Selama dia memahami poin-poin penting, dia akan dapat menguasainya dengan sangat cepat. Keringat merembes dari dahi Li Qingshan. Mempertahankan postur menggambar busur memang lebih melelahkan dibandingkan mengangkat batu halter. Tulang dan ototnya terasa sakit di sekujur tubuhnya. Ini cara yang bagus untuk melatih kekuatanku. Meski melatih tinjuku sangat melelahkan, tinjuku selalu melayang di udara. Di masa depan, aku perlu membeli busur yang kuat untuk melatih kekuatanku. Pasti akan begitu. Sangat bermanfaat. Baiklah, bidik sasarannya dan tembakan anak panah agar aku bisa melihatnya. Kakek Zhang menginstruksikan. Li Qingshan meletakkan busurnya dan beristirahat sejenak. Kemudian, dia mengambil anak panah dan menarik busurnya lagi, membidik sasaran yang berjarak 50 langkah. Tenang, jangan terburu-buru menembak, lihat sasarannya. Kakek Zhang memberi instruksi dari samping. Mata Li Qingshan menatap lurus ke sasarannya. Tiba-tiba matanya berbinar, tapi karena saat itu siang hari, tidak ada yang menyadarinya. Di bawah perhatian penuhnya, target tersebut tampaknya telah tumbuh lebih besar, tidak lagi mustahil untuk dicapai. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, ketika para pemanah berlatih memanah, mereka akan mengikat kutu pada tali dan menontonnya siang dan malam. Mereka akan melihat kutu itu perlahan-lahan bertambah besar. Mula-mula sebesar roda mobil, lalu sebesar gunung. Itu akan memenuhi mata mereka, dan ketika anak panah ditembakkan, itu akan menembus tubuh kutu. Li Qingshan merasakan perasaan ini saat ini. Dia tahu kemungkinan besar ini adalah efek dari air mata lembu. Hal ini memungkinkan seseorang untuk melihat cepat dan lambat, melihat jauh dari dekat, dan melihat menembus rohin. Memukul, Li Qingshan tiba-tiba mendapat ide. Dan terbang menuju sasaran. Gedebuk. Anak panah itu mendarat jauh di sasaran kayu, tetapi tidak mengenai sasarannya. Sebaliknya, ia mendarat di tepi sasaran, nyaris tidak meleset dari sasarannya. Li Qingshan merasa sedikit malu. Meski tidak tepat sasaran, tetap saja sukses. Orang-orang di sekitarnya kaget hingga tak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya dia menembakkan anak panah dalam hidupnya. Dia menembakkan busur yang kuat dan mengenai sasaran yang berjarak 50 langkah. Bahkan di desa yang mengandalkan panahan sebagai mata pencahariannya selama beberapa generasi, mereka belum pernah mendengar orang seperti ini. Dari mana asal orang ini? Kakek Zhang memaksa dirinya untuk tetap tenang. Berlatihlah dengan benar di masa depan. Sebagai seorang pemburu tua, dia tahu betul bahwa ini adalah pertama kalinya Li Qingshan menembakkan anak panah. Dia tidak bisa memperkirakan arah jatuhnya anak panah dan dampak angin gunung. Tapi aku masih merasa busur ini kurang kuat. Seperti kata pepatah, tarik busur dengan kekuatan. Li Qingshan ingin mengejar busur kuat yang hanya bisa ditarik dengan seluruh kekuatannya. Kakek Zhang tidak mengatakan apapun setelah mendengar ini. Dia mengambil busur dari tangan Li Qingshan dan menembak sasaran di kejauhan. Matanya yang keruh tiba-tiba menjadi setajam mata elang. Dia melambaikan tangan kanannya beberapa kali. Dari semua orang yang hadir, hanya Li Qingshan yang bisa melihatnya dengan jelas. Dia mengambil tiga anak panah satu demi satu. Gedebuk. Ketiga anak panah itu membentuk garis dan mendarat tepat di sasaran. Namun, hanya ada satu suara. Terjadi keheningan sesaat sebelum serangkaian sorakan meletus. Panah cepat. Bagaimana mungkin Li Qingshan tidak mengetahui nama keterampilan memanah ini? Dia pernah membacanya di sebuah buku di kehidupan sebelumnya, tapi dia menganggapnya sebagai hal yang menarik. Namun, setelah melihatnya dengan matanya sendiri, dia tahu bahwa ini adalah teknik membunuh yang sebenarnya. Dia memperkirakan kecuali dia bertarung dalam pertarungan jarak dekat, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari keterampilan memanah semacam ini. Jika Kakek Zhang menyergapnya, dia pasti akan mati. Kakek Zhang memandang Li Qingshan tanpa berkata apa-apa. Li Qingshan sudah mengerti maksudnya. Jika dia tidak bisa menggunakan keterampilan memanah seperti ini, bagaimana dia bisa berbicara tentang menarik busur dengan kekuatan? Bukan karena Kakek Zhang tidak bisa menggambar busur yang lebih berat, dia hanya memilih busur yang paling cocok. Dia berjalan mendekat dan membungku hormat, berkata dengan tulus, Kakek Zhang, tolong ajari aku memanah. Di masa depan, kamu juga akan menjadi bagian dari desa Drown Range milikku. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku secara alami akan mengajarimu dengan sepenuh hati. Adapun seberapa banyak yang bisa kamu pelajari, itu akan tergantung pada kemampuanmu. Kemampuanmu sendiri. Namun, aku percaya bahwa di masa depan, kemampuan memanahmu pasti akan berada di atas kemampuanku. Kakek Zhang senang dan ekspresinya menjadi menyenangkan. Dia tidak menyukai Li Qingshan pada awalnya, tetapi ketika Li Qingshan menunjukkan bakat dan kemampuannya, mengejutkannya dan membuatnya menurunkan pendiriannya, suasana hatinya berubah. Dia tidak hanya langsung mengakui identitas Li Qingshan, dia bahkan mulai sangat memujinya. Evaluasi ini mengejutkan semua orang. Keterampilan memanah kakek Zhang adalah yang terbaik di desa, hal ini diakui publik. Bahkan keterampilan memanah headhunter, Huang Binghu, diajarkan secara pribadi olehnya. Jika dia memberikan penilaian seperti itu kepada seseorang, seluruh desa mungkin akan terkejut. Sekelompok anak muda yang awalnya memusuhi Li Qingshan juga mengelilinginya, berbicara sekaligus, secara samar mengungkapkan keinginan mereka untuk dekat dengannya. Ini bukan karena mereka meremehkan penguasa, tapi karena pada usia mereka, mereka selalu menghormati yang terkuat. Mungkin masih ada beberapa yang iri dan menolaknya, tapi tidak ada yang berani meremehkan atau memprovokasi dia. Suasana di kawasan itu justru menjadi harmonis. Li Qingshan semakin memahami bahwa jika dia ingin orang lain mengakuinya, dia tidak perlu bergantung pada kata-kata yang berbunga-bunga, melainkan, dia perlu menunjukkan kemampuan yang memadai. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini dan ingin mengandalkan keterampilan sosial untuk mencapai efek ini, dia tidak hanya membutuhkan waktu yang sangat lama, dia juga perlu menekuk punggung dan menekuk alisnya, memutar balikkan hatinya. Berlatih hingga malam hari, Li Qingshan sudah mampu tepat sasaran dengan setiap anak panah. Namun, menembakkan anak panah seperti ini memerlukan persiapan. Dia jauh dari mampu menembakkan anak panah sesuka hatinya seperti kakek Zhang, apalagi menembakkan anak panah secara berurutan. Namun, di mata orang lain, ini sudah cukup buruk. Selama beberapa hari berikutnya, Li Qingshan membenamkan dirinya dalam memanah, meningkat dari hari ke hari. Meskipun dia tidak berhenti berlatih tinju kekuatan besar setan sapi, kecepatan peningkatannya sangat lambat. Akhirnya, setelah bertahan selama beberapa hari, Li Qingshan kembali ke rumah dan dengan hati-hati membuka toples anggur. Aroma obat dan anggur yang kental memenuhi hidungnya. Dia segera mengambil toples itu dan meneguknya. 26. Gelombang panas yang kental mulai mendidih di perutnya. Ia segera bangkit dan mulai berlatih di halaman. Baru ketika rasa panas di perutnya benar-benar hilang, barulah dia menghela napas panjang dan berhenti. Biasanya dia akan merasa lelah setelah berlatih sekian lama, namun dia masih penuh energi hari ini. Benar saja, wine obat yang terbuat dari ginseng jauh lebih efektif daripada memakan daging. Terlebih lagi, Zenki di tubuhnya sepertinya telah tumbuh sedikit. Meskipun sangat kecil, namun ini merupakan kemajuan yang nyata. Jika wine obat yang terbuat dari ginseng biasa seperti ini, saya ingin tahu seperti apa efek dari ginseng spiritual. Dia telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi ketika dia memikirkan kesulitan dan konsekuensi mendapatkan ginseng spiritual, dia hanya bisa menyerah. Hanya dalam beberapa hari, beberapa pemburu telah dibawa menuruni gunung. Beberapa tewas, sementara yang lain terluka. Jelas sekali bahwa para pengumpul ginseng tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun Li Qingshan telah setuju untuk bergabung dengan desa Drown Reins, itu hanya tindakan sementara. Ia sebenarnya tidak ingin ikut serta dalam konflik kedua desa tersebut. Dalam sekejap mata, itu adalah hari kelima belas bulan kedelapan, pertengahan musim gugur. Di hutan, Huang Binghu memandangi wajah-wajah lelah di sekitarnya. Saat ini, dia telah memimpin para pemburu melewati pegunungan dan harus waspada setiap saat. Meskipun dia berada di atas angin dan hampir mengalahkan para pengumpul ginseng, sulit untuk memastikan keselamatannya sendiri. Namun, akan sulit untuk memastikan bahwa tubuh seseorang tidak terluka, dan itu juga tidak mudah. Spirit ginseng hanya ada dalam legenda, dan tidak ada yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak ada gunanya melakukan pengorbanan yang sia-sia. Huang Binghu menghela nafas panjang dan memberi perintah untuk kembali ke desa. Little Black berkata dengan cemas, Kepala pemburu, kamu tidak boleh menyerah tubuhmu. Huang Binghu berkata, desa lebih penting. Mereka tidak hanya harus berkumpul kembali dengan keluarga mereka selama pertengahan musim gugur, saat itu juga hampir musim dingin. Desa juga harus bersiap menghadapi musim dingin. Di sudut desa Drown Range, di halaman Kakek Zhang, Huang Binghu bertanya sambil tersenyum. Kakek Zhang, bagaimana kabar anak itu? Dia adalah pemana alami yang saleh. Di masa depan, keterampilan memanahnya pasti akan berada di atas kemampuanmu dan milikku, tapi... Tapi apa? Hatinya tidak ada di desa Drown Range. Bahkan jika kita membiarkan dia bergabung, itu akan sia-sia. Kita adalah anjing pemburu yang menjaga gunung, tapi dia adalah serigala, dan serigala yang sendirian. Dia pasti akan melakukan perjalanan jauh-jauh. Serigala yang sendirian. Itu karena dia belum pernah melihat pepatah. Serigala yang sendirian mudah dihancurkan, tapi sekawanan serigala bukanlah tandingannya. Aku akan pergi menemuinya. Saya tidak percaya dia tidak akan tergoda dengan posisi kepala pemburu desa Drown Range. Kamu benar-benar ingin dia menjadi headhunter? Itu masih tergantung pada metodenya. Huang Binghu tersenyum. King Shan, apakah kamu menikmati masa tinggalmu selama periode waktu ini? Huang Binghu dengan lugas menyapa King Shan saat dia melangkah ke halaman. Terima kasih atas perhatianmu, headhunter. Aku hidup dengan sangat baik. Sejak berita tentang Li King Shan yang membunuh tujuh pengumpul ginseng menyebar ke seluruh desa, semua orang menjadi ramah padanya. Namun, ini juga berarti bahwa dia telah membentuk musuh bebuyutan dengan desa Raja Ginseng. Para pengumpul ginseng itu bukanlah orang baik, jadi dia hanya bisa mengandalkan desa Drown Range untuk bertahan hidup. Tapi bisakah dia menerima pengaturan ini saja? Li King Shan berkata, Kepala pemburu, aku ingin berdebat denganmu lagi. Tatapan terkejut Huang Binghu bertemu dengan mata Li King Shan, yang dipenuhi rasa percaya diri. Huang Binghu berkata, Baiklah, biarkan saya melihat hasil hari-hari terakhir Anda. Hah, Li King Shan tidak menunggu Huang Binghu mengambil posisi bertarung dan tiba-tiba berlari ke depan. Tanpa gerakan mewah apapun, dia dengan keras meninju dada Huang Binghu, dan suara samar udara yang terkoyak bisa terdengar. Anak baik, Huang Binghu menggunakan lengannya untuk memblokir, dan dengan suara, Pak, dia terhuyung mundur tiga langkah sebelum berhenti. Sambil menggoyangkan lengannya yang sakit, dia memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia tidak pernah bentrok langsung dengan Li King Shan terakhir kali mereka bertarung, dia berpendapat bahwa kekuatannya pada saat itu seharusnya tidak sebesar ini. Li King Shan berkata, Sekarang perhatikan gerakan ini. Dia segera berlari mendekat dan terus menyerang. Tinjunya terus-menerus mengenai dada lawannya, dan serangannya seperti badai yang dahsyat. Dia menunjukkan kekuatan tinjunya secara ekstrim, dan auranya sangat ganas. Huang Binghu sempat ceroboh dan kehilangan inisiatif, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, hal itu juga membangkitkan semangat kepahlawanan di dadanya. Saya tidak percaya Anda benar-benar bisa mengalahkan saya dalam hal kekuatan. Dia mengedarkan kekuatan batinnya, yang mengalir sepanjang garis meridian ke lengannya. Dengan gelombang kekuatan batin, lengannya tampak menebal saat dia bertemu langsung dengan Tinjuli King Shan. Sebagai seorang seniman bela diri, semua seni bela diri mereka didasarkan pada kekuatan batin ini. Dengan melakukan ini, dia sudah menggunakan kekuatan aslinya. Peng-peng-peng-peng. Tangan keduanya disilangkan, saling beradu. Setiap kali mereka bentrok, akan terdengar suara keras daging dan tulang bertabrakan, seolah-olah binatang buas sedang saling mencabik-cabik. Itu sangat kasar dan biadab. Bagaimanapun, Huang Binghu sangat berpengalaman. Melihat peluang yang tepat, dia mengayunkan tinjunya ke dada Li Qing Shan. Li Qing Shan sebenarnya tidak memblokir atau menghindar, malah meninju ke arah wajah Huang Binghu. Huang Binghu berpikir dalam hati, aku telah dengan getir memupuk kekuatan batinku selama bertahun-tahun. Kekuatan tinjuku bahkan bisa membunuh seekor anak sapi. Sekalipun Anda berlatih teknik tubuh keras bagian luar, Anda tetap akan terluka. Adapun tinju Li Qing Shan, dia bahkan lebih meremehkannya. Tinjunya telah mengenai Li Qing Shan terlebih dahulu, dan sosok Li Qing Shan pasti akan membeku sesaat. Dengan, peng, tinjunya mengenai dada Li Qing Shan. Seperti yang diharapkan, sosok Li Qing Shan berhenti sejenak, tetapi dia segera pulih dan tidak terpengaruh. Huang Binghu sangat terkejut, dan buru-buru menggunakan gulungan keledai yang malas. Angin dari kepalan tangan menyapu pipinya, menyebabkan dia merasakan sakit yang tumpul. Li Qing Shan terkekeh dan berdiri diam, tidak lagi mengejar. Huang Binghu berdiri, kamu sebenarnya baik-baik saja, dia yang paling jelas tentang kekuatan tinjunya. Bahkan jika Li Qing Shan menggunakan kekuatan eksternal untuk memblokir kekuatan tinjunya, dia tidak akan mampu memblokir ki sebenarnya yang terkandung dalam tinjunya. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Li Qing Shan mengusap dadanya, sakit sekali. Baru saja, sepertinya ada gelombang ki yang melewati kulitnya dan memasuki tubuhnya. Namun, hal itu segera dihilangkan oleh ki sebenarnya di tubuhnya, dan tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Setelah itu, dia segera mengatur napasnya dan hampir menabrak Huang Binghu. Menggunakan kata-kata Huang Binghu untuk menjelaskannya, inilah perbedaan kualitas antara kekuatan batin yang diperoleh dan ki sejati bawaan. Huang Binghu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tinjunya yang penuh percaya diri hanya menerima evaluasi seperti itu. Namun, semua seniman bela diri memiliki hati yang kompetitif. Dia berteriak, kalau begitu makanlah beberapa pukulanku lagi. Keduanya bertengkar lagi. Kali ini, Huang Binghu tidak menahan diri dan menggunakan seluruh kekuatannya. Sosoknya menjadi lebih cepat, dan Li Qing Shan tidak dapat memblokirnya. Tinjunya menghujani tubuh Li Qing Shan. Dari sudut pandang orang luar, Huang Binghu menekan Li Qing Shan dan berada di atas angin. Namun, keduanya memiliki perasaan berbeda. Li Qing Shan hanya merasa gerakan Huang Binghu sepertinya melambat dan menjadi semakin tidak terduga. Bahkan ketika tinjunya mendarat di tubuh Huang Binghu, itu hanya menyebabkan dia sedikit kesakitan. Karena itu, dia mengabaikannya dan fokus menyerang. Dia seperti karang di tengah badai, tidak bergerak sama sekali. Sementara itu, semakin banyak Huang Binghu bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Kecepatan, reaksi, dan kekuatan Li Qing Shan jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertarung. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak bisa lagi dengan mudah menyerang titik vital Li Qing Shan, tapi sama sekali tidak ada gunanya menyerang area lain. Terlebih lagi, selama pertempuran, serangan Li Qing Shan menjadi semakin metodis. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan satu atau dua teknik tinju yang sangat indah, menyebabkan Huang Binghu jatuh ke dalam situasi berbahaya. Huang Binghu harus menggunakan pengalamannya selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan situasi ini. Keganasan tinju Li Qing Shan memberitahunya bahwa dia akan tamat selama dia terkena salah satu tinjunya. Jarak antara mereka berdua menyusut dengan cepat. Alhasil, pemandangan aneh pun muncul. Salah satunya dipukul berulang kali, namun auranya semakin kuat. Sementara yang lainnya tidak terluka sama sekali, namun auranya semakin melemah. Dahi Huang Binghu mulai berkeringat, dan dia merasa lelah. Namun, ekspresi Li Qing Shan tidak berubah, dan jantungnya tidak berdetak. Sapi pada mulanya adalah hewan dengan daya tahan yang tinggi. Semakin tinggi seseorang dibudidayakan, semakin jelas kesenjangan antara kekuatan magis dan seni bela diri. 27. Li Qing Shan menghela nafas panjang. Sungguh memuaskan. Lengan Huang Binghu gemetar. Itu adalah akibat dari benturan dengan tangan Li Qing Shan. Dia menilai Li Qing Shan dari jauh dengan ekspresi aneh. Bagaimana caramu berlatih? Kecepatan peningkatan seperti ini sungguh mengerikan. Dia awalnya sangat menghargai kemauan dan seni bela diri Li Qing Shan, berpikir bahwa dia telah menemukan sepotong batu giyok yang belum dipoles ditumpukan puing. Dia ingin memolesnya untuk melihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk mengambil alih posisi kepala berburu, tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Li Qing Shan. Li Qing Shan berpikir sejenak. Baru-baru ini, aku meminum anggur obat yang diseduh dengan ginseng. Ini adalah resep yang ditinggalkan oleh tuanku. Huang Bing Hu ragu-ragu sejenak. Bolehkah aku melihatnya? Awalnya, aturan dunia petinju melarang seseorang untuk menanyakan hal seperti itu dengan santai, tapi dia benar-benar ingin tahu apa yang sedang terjadi. Li Qing Shan berkata tanpa ragu, tidak masalah. Huang Bing Hu bertanya tentang resepnya, dan Li Qing Shan mengatakan yang sebenarnya. Huang Bing Hu mengangguk. Resep ini memang sangat bagus, tapi bukankah kekuatan obatnya sedikit terlalu kuat? Ginseng yang digunakan terlalu banyak, jadi Anda tidak bisa minum terlalu banyak. Cukup secangkir kecil setiap hari saja sudah cukup. Selain itu, tidak jauh berbeda dengan wine obat biasa. Dia bahkan secara khusus pergi ke kamar Li Qing Shan dan mencicipinya. Kesimpulan yang dia dapatkan juga sama. Dia tidak percaya bahwa hanya dengan meminum anggur obat yang diseduh dengan Ginseng akan membuat seni bela diri seseorang meningkat begitu cepat. Lalu bukankah semua orang di desa Raja Ginseng akan menjadi ahli yang tiada taranya? Tapi tidak pantas untuk terus bertanya, jadi dia hanya bisa menahan keraguannya. Dia tidak memikirkan tentang seni bela diri yang dipraktikkan Li Qing Shan. Lagipula, tidak ada teknik seni bela diri luar yang luar biasa. Tentu saja, Li Qing Shan tidak bisa memberitahunya bahwa dia meminum anggur obat ini di mangkuk. Dia minum setidaknya beberapa mangkuk besar setiap hari, dan dia sudah meminum sebagian besarnya selama periode waktu ini. Benar, seni bela diriku tingkat berapa sekarang? Hampir tidak memenuhi syarat sebagai kelas 3. Huang Binghu masih ingat evaluasinya terhadap Li Qing Shan beberapa hari yang lalu. Tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi ahli kelas 3. Dalam sekejap mata, hal itu menjadi kenyataan. Rasanya seperti mimpi. Hanya kelas 3, Li Qing Shan bertanya dengan rakus. Mata Huang Binghu membelalak. Siapapun yang bisa melatih seni bela diri mereka hingga tingkat ketiga sudah bisa dianggap ahli, namun orang ini masih belum puas. Bukankah itu berarti seni bela dirinya juga, hanya kelas 3? Dia juga seseorang yang telah menjadi headhunter di desa Drown Range selama bertahun-tahun. Dia tidak mau kalah dengan bocah nakal ini. Namun, keahlian ku bukan pada ilmu bela diri, tapi pada memanah. Dari segi ilmu bela diri, masyarakat desa Raja Ginseng juga sedikit lebih kuat dari kami. Namun, hanya kami yang berani menyebut diri kami sebagai desa ditarik kendali. Busur dan busur yang kuat, bahkan ahli kelas 1 pun tidak akan berani menganggap entengnya. Apalagi alasan lainnya adalah dia. Penyakitnya hampir tidak bisa disembuhkan, namun meski disebut Sikli Tiger, kata, penyakit, adalah hal yang paling tabu baginya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menggunakan ini sebagai alasan. Ya, saya baru saja berlatih rapid arrow dan sudah bisa menembakkan tiga anak panah berturut-turut. Sayangnya akurasi saya masih kurang. Tolong beri saya beberapa petunjuk, kepala pemburu. Li Qingshan telah melihat panahan Huang Binghu dengan matanya sendiri, jadi dia tentu saja tidak berani meremehkannya. Mampu menembakkan tiga anak panah berturut-turut. Kamu baru berlatih memanah selama sebulan. Huang Binghu merasa dia telah menderita terlalu banyak pukulan hari ini. Dia melambaikan tangannya. Besok, mintalah petunjuk pada kakek Sang. Saya juga ingin pulang untuk makan malam reuni. Dia mengerti dalam hatinya bahwa bocah ini mungkin benar-benar memiliki bakat untuk menjelajahi dunia persilatan. Tidak perlu menyebutkan soal menjadi headhunter. Jika dia memiliki peningkatan kecepatan seperti ini saat itu, dia pasti tidak akan kembali ke desa Drown Rains. Benar, ini festival pertengahan musim gugur lagi. Li Qingshan menatap ke langit. Bulan Purnama baru saja terbit, tapi dia tidak punya sanak saudara untuk diajak berkumpul kembali. Namun, dia masih memiliki iblis dan hantu di sisinya, sehingga dia bisa mengadakan makan malam reuni. Karena itu, dia pergi untuk melakukan persiapan. Dia menyiapkan rumput untuk sapi, anggur dan daging untuk dirinya sendiri, dan dupa, lilin, dan uang kertas untuk Little N. Semuanya baik-baik saja, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Little N. Kak Niu, kemana N kecil pergi? Aku tidak tahu. Li Qingshan bergumam. Anak nakal itu akhir-akhir ini bersikap liar. Dia tidak mengganggu ku lagi. Aneh sekali. Kita tunggu saja dia. Bulan Purnama berangsur-angsur terbit, dan hanya ada keheningan di puncak Bailao. Bulan yang cerah memancarkan sinarnya yang jernih dari Cakrawala. Beberapa orang bertopi bambu sedang berbaring di rerumputan yang rimbun sambil memandang ke tebing tertinggi puncak Bailao, seolah sedang menunggu sesuatu. Kami telah menghabiskan begitu banyak upaya, begitu banyak orang telah meninggal, dan kami telah menjadi musuh bebuyutan dengan penduduk desa Drown Reins, namun kami bahkan belum melihat sehelai pun ginseng spiritual. Saat ini, bahkan orang-orang dari desa Drown Reins telah mundur menuruni gunung untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka, tapi kita masih harus berjaga-jaga. Apa yang sedang dipikirkan oleh Tuan Manor? Apa yang kamu tahu? Ginseng spiritual adalah benda spiritual. Setelah diwaspadai, secara alami ia akan bersembunyi dan tidak muncul. Namun, malam ini adalah malam bulan Purnama, jadi ginseng spiritual pasti akan muncul dan menyerap cahaya bulan. Tuan Bangsawan sudah meramalkan hal ini. Selama kita mendapatkan ginseng spiritual, kekuatan Tuan Bangsawan akan meningkat pesat. Mengapa kita harus takut pada desa Tarik Kendali? Saat waktunya tiba, kita akan meratakan desa Tarik Kendali, merampok mereka semua makanan dan kekayaan mereka, dan bermain dengan semua wanita mereka. Hanya dengan cara itulah kita dapat membalas dendam. Diam, jangan merusak rencana Tuan Rumah. Seseorang di samping menegur dengan suara rendah. Suara orang-orang segera meredah, hanya menyisakan kicau pelan serangga musim gugur yang sekarat. Bulan Purnama mengjulang tinggi di langit. Seseorang kecil setinggi sekitar satu kaki tiba-tiba keluar dari tanah, dengan ragu-ragu berjalan menuju tebing tinggi di mana cahaya bulan paling terang. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah manusia kecil, melainkan ginseng. Namun, samar-samar ia berbentuk seseorang. Di bawah langit malam, ia tampak seperti orang kecil. Saat berjalan, terasa ringan seperti melayang. Para penjelajah ginseng yang sedang menyergap di semak-semak langsung menahan nafas, tak berani bersuara. Mereka belum pernah melihat ramuan spiritual yang begitu ajaib sepanjang hidup mereka. Ginseng spiritual itu menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, lalu melayang ke titik tertinggi tebing dan menetap. Untayan cahaya bulan melilit tubuhnya. Menyerang. Dengan sebuah perintah, para penjelajah ginseng menyerang bersama-sama. Sebuah jaring turun dari langit, menerkam menuju ginseng spiritual. Ginseng spiritual itu dibenamkan di bawah sinar bulan, dan sebelum sempat bereaksi, ia ditangkap dalam jaring dan terangkat dari tanah. Jaringnya terbuat dari urat sapi, dan betapapun kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Keempat penjelajah ginseng itu berseri-seri dengan gembira, dan mendekat untuk melihat lebih dekat. Ada banyak tebing di puncak bailau ini, dan ada orang-orang yang menyergap di mana-mana. Ginseng spiritual ini baru saja jatuh ke tangan kita. Langit benar-benar membantu kita. Ketika kita kembali, kita pasti bisa mendapatkan sedikit sup untuk diminum. Siapa tahu, kita bahkan mungkin bisa menjadi ahlinya. Siapa tahu, jika kita memakan seluruh ginseng, kita mungkin akan menjadi abadi. Beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak, dan senyuman salah satu penjelajah ginseng tiba-tiba membeku. Sebilah pedang seputih salju telah menembus tenggorokannya, dan dia berusaha memutar kepalanya. Ujung bilahnya sudah ditarik kembali, dan dia langsung jatuh ke tanah. Saat terjatuh, samar-samar dia hanya bisa melihat bayangan hitam. Penjelajah ginseng lainnya bereaksi, dan dengan raungan marah, mereka mencabut pedang mereka dan menebas bayangan hitam itu. Bila pedang itu menyapu leher mereka seperti ular spiritual, dan beberapa tetes darah berceceran. Dalam sekejap, empat pengumpul ginseng telah meninggal dengan cara yang kejam, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Terbukti bahwa orang yang datang sangatlah terampil. Aku tidak menyangka rumor itu benar. Huff, kalian orang kampung tidak layak menikmati benda spiritual seperti itu. Seorang pria muda mengenakan pakaian mewah dengan elegan menyarungkan pedang panjangnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil ginseng spiritual yang jatuh ke tanah. Dia merasa bersemangat. Selama dia bisa mendapatkan ginseng spiritual, keterampilannya pasti akan meningkat pesat. 28. Pria itu terkejut ketika dia melihat ginseng spiritual itu melayang-layang di udara. Dia menjadi cemas dan menggunakan kinggongnya untuk mengambil ginseng spiritual, tetapi ginseng itu terbang langsung ke bawah tebing. Dia hanya bisa melihatnya menghilang ke dalam kegelapan, merasa sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Tidak, saya harus mendapatkan ginseng spiritual ini. Ketika saya kembali, saya akan meminta ayah untuk mengirim lebih banyak orang untuk mencari gunung itu. Pria itu mengira itu adalah kemampuan ajaib dari roh ginseng itu sendiri, tetapi jika dia membuka mata rohnya, dia akan melihat roh ginseng itu digenggam erat oleh sepasang tangan kecil pucat. Dia adalah belalang sembah yang mengintai jangkrik, tapi dia tidak waspada terhadap oriole di belakang. Hantu yang tidak bisa dilihatnya bersembunyi di kegelapan. Di bawah tebing, N kecil menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih ginseng spiritual dan melayang menuju desa Drown Range dengan angin malam. Dia sangat senang sampai dia akan meledak. Untungnya, dia telah memberi nutrisi pada tubuh spiritualnya di dalam tablet kayu belalang, jadi dia memiliki kekuatan untuk mengambil benda seberat itu. Di halaman, Li Qingshan menguap. Tiba-tiba, matanya bersinar ketika dia melihat Little N melayang dari jauh. Bocah cilik, kemana kamu lari? N kecil menggigit bibirnya dan menahan kegembiraan di hatinya saat dia memegang ginseng spiritual di depannya. Eh, apa ini? Ginseng? Li Qingshan mengambil ginseng spiritual dan mengendusnya dengan ringan. Aroma aneh memasuki hidungnya dan dia segera merasakan semangatnya bangkit. Ki sebenarnya di tubuhnya tampak jauh lebih aktif. Li Qingshan tiba-tiba teringat sesuatu. Ini, ginseng spiritual. Dia tidak percaya ramuan spiritual yang menyebabkan kedua desa saling bertarung dan membunuh serta memakan puluhan nyawa kini ada di tangannya. Sapi mengunyah rumput dengan malas. Menurutmu kenapa lagi bocah cilik ini keluar setiap malam? Li Qingshan melihat wajah Little N penuh kelelahan, tapi dia sangat bahagia. Dia bahkan menggunakan jari kelingkingnya untuk menunjuk ke mulutnya seolah ingin dia memakannya. Saat ini, N kecil keluar setiap senja dan baru kembali menjelang fajar. Dia tidak banyak bicara dengannya. Dia mengira N kecil mendambakan kebebasan dan ingin melepaskannya. Baru sekarang dia tahu bahwa itu semua demi dia. Dasar bocah, Li Qingshan merasakan tenggorokannya tercekat. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? N kecil tersenyum malu-malu dan menunjuk ke mulutnya. Bahkan jika Li Qingshan memiliki hati yang membatu, dia tidak bisa tidak tergerak oleh mata yang murni dan polos itu. Dia bertanya pada Oksen, Ginseng spiritual ini, N kecil juga bisa menggunakannya, kan? Oksen berkata, spirit ginseng ini adalah barang bawaan yang langka. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya bermanfaat bahkan bagi hantu jahat. Namun, jika Anda menggunakannya, Anda dapat dengan mudah mencapai kekuatan seekor lembu. Apakah Anda bersedia menggunakannya? Li Qingshan berkata, Apa yang membuat kamu merasangkan? Ginseng spiritual itu diperoleh oleh N kecil sejak awal. Biarkan N kecil mengkonsumsinya. Saya akan perlahan-lahan mengembangkan kemampuan ilahi. Prinsipnya dalam melakukan sesuatu tidak akan berubah karena godaan ginseng spiritual. N kecil segera mundur dan melambaikan tangannya. Baiklah, aku akan mengingat kebaikanmu. N kecil hanya menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia hanya berubah menjadi gumpalan asap hijau dan bersembunyi di dalam tablet kayu belalang. Hei, cepat keluar. Kalau kamu tidak mau, aku akan membuangnya. Oksen tiba-tiba berteriak, Karena dia tega, Mengapa kamu begitu keras kepala dan seperti gadis kecil? Tidak bisakah kamu menemukan sesuatu yang ratusan atau ribuan kali lebih baik daripada ginseng spiritual ini untuknya di masa depan? Li Qingshan bergidik di dalam. Dia mengangguk. Saudara sapi benar, aku terlalu keras kepala. Baiklah, ayo keluar. Aku akan menelan ginseng spiritual. Xiao An segera terbang keluar. Tapi benda ini seharusnya menjadi milikmu. Aku tidak bisa menerimanya sendiri. Jika kamu menolak lagi, aku akan marah. N kecil baru saja setuju. Li Qingshan menjabat ginseng spiritual di tangannya dan berkata, Saudara Niw, bagaimana cara menggunakan benda ini? Tubuh hantu jahat N kecil tidak bisa makan apapun. Oksen berkata, cari jarum dan ambil setetes cairan ginseng. Li Qingshan menemukan jarum baja dan menusukkannya ke dalam ginseng spiritual. Ginseng spiritual bergetar di tangannya, tetapi dia tidak berhati lembut terhadap tanaman. Setetes cairan ginseng meresap ke dalam ginseng spiritual dan digantung di ujung jarum. Oksen berkata, baiklah, teteskan ke dalam usungan jenazahnya. Usungan jenazah N kecil, lihat ke atas. Xiao An buru-buru mengangkat kepalanya. Cairan ginseng itu menetes dari ujung jarum dan mendarat di sela-sela alis Xiao An. Tubuhnya gemetar seperti riak air. Cairan ginseng di tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang. N kecil menutup matanya rapat-rapat. Ekspresi wajahnya bergantian antara kesakitan dan kegembiraan hingga cahayanya menghilang. Baru saja, dia menjadi tenang dan perlahan membuka matanya. Ada sesuatu yang lain di matanya. Dua baris air mata jatuh. Apa yang salah? Oksen berkata, kamu pasti ingat sesuatu. Apakah begitu? Little N, apakah kamu ingat siapa kamu dan di mana rumahmu? Li Qingshan berlutut dan menatap matanya. N kecil ragu-ragu untuk waktu yang lama dan menunjuk ke suatu arah. Selatan. Li Qingshan bertanya, apakah rumahmu di selatan? Kota manakah itu? Seberapa jauh dari sini? Tapi pertanyaan-pertanyaan ini, N kecil tidak bisa menjawabnya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan hampa. Li Qingshan tiba-tiba mengeluarkan pisau berburunya dan mulai mengukir di piring kayu belalang. Serbuk gergaji berterbangan kemana-mana, kata, selatan, muncul di sisi piring yang awalnya kosong. Dia mengangkatnya di depan Little N. Di bawah sinar bulan, pemuda itu berlutut dan berjanji dengan serius kepada anak itu, tidak peduli berapa banyak gunung dan sungai yang ada, cepat atau lambat, aku akan mengirimu pulang. Anak itu melihat sosoknya dengan bingung. Dia tidak akan pernah melupakannya. Seperti di antara alisnya yang meneteskan cairan ginseng, terdapat tahil alat berwarna merah. Li Qingshan menggantungkan kembali piring kayu itu di pinggangnya dan bertanya pada An kecil apakah dia merasakan perubahan. Dia tidak tahu apakah ginseng spiritual itu bermanfaat. An kecil melompat ke udara dan terbang mengelilingi halaman seperti angin puyuh. Dia membawa pisau berburu di tangan Li Qingshan dan menari mengelilingi halaman. Jika itu adalah orang normal, mereka hanya akan melihat pisau menari sendiri seolah-olah pisau itu memiliki roh. Kecepatan Little N tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi dia juga dapat mengendalikan benda yang lebih berat dan menjadi lebih kuat. Jika itu adalah serangan diam-diam, bahkan seorang ahli seni bela diri pun tidak akan bisa lolos dari kematian. Kakak Niu, apakah aku harus menggunakannya seperti ini? Cara terbaik menggunakan ginseng ini adalah dengan menggabungkannya dengan ramuan spiritual lainnya dan memurnikannya menjadi pil. Tapi Anda tidak memiliki kondisi ini. Anda dapat mengolah ginseng spiritual ini seperti ginseng lainnya dan merendamnya dalam anggur. Dengan cara ini, ginseng spiritual tidak akan layu dan energi spiritual di dalamnya akan meresap ke dalam anggur, mengubahnya menjadi anggur spiritual. Anda juga dapat secara perlahan menyerap energi obat di dalamnya. Oh ya, jangan dicampur dengan tanaman obat lain. Ini ide yang bagus. Li Qingshan tahu bahwa dia tidak dapat mencerna ginseng spiritual sekaligus. Kalau tidak, itu bukan peningkatan besar dalam keterampilannya, tetapi ledakan. Hanya saja aku merasa tidak nyaman jika tidak membawa harta ini bersamaku. Sebelum dia selesai berbicara, labu anggur terbang menuju Li Qingshan. Li Qingshan mengambilnya dan berkata, Terima kasih, Saudara Niu. Dia memasukkan ginseng spiritual ke dalam labu dan mengisinya dengan anggur kental sebelum menggantungkannya di pinggangnya. Dia menyilangkan tangan dan tubuhnya kuat. Labu anggur besar tergantung di tubuhnya. Meskipun usianya masih muda, ia penuh dengan aura yang berani dan sulit diatur. N. Kecil, bukankah menurutmu aku menjadi semakin seperti orang yang suka petinju? N. Kecil juga tertawa, tetapi ekspresinya berubah menjadi khawatir. Namun, dia tidak dapat berbicara, jadi dia sedikit cemas. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan berjongkok di tanah. 29. Li Qingshan buru-buru bertanya, Kamu bisa membaca. Apakah kamu baru saja mengingatnya? N. Kecil menganggup dan menunjukkan kepada Li Qingshan kata-kata yang telah ditulisnya. Baru sekarang Li Qingshan menyadari bahwa ada orang lain yang telah mengganggu dan berusaha mencuri roh ginseng. Seni bela diri mereka sangat kuat. Karena mereka telah melihat barang ini, mereka pasti tidak akan menyerah dan pasti akan memikirkan cara untuk menemukannya. Sepertinya aku masih harus lebih berhati-hati dan tidak membocorkan informasi apapun. Namun, ketika kekuatan sihirku semakin maju dan aku mengembangkan kekuatan seekor lembu, aku tidak akan takut pada siapapun. Semakin lama spirit ginseng diseduh, semakin baik rasanya. Jika terlalu kental, Li Qingshan tidak akan bisa mencernanya. Jadi, setelah menunggu selama 3-5 hari, Li Qingshan meminum anggur rohnya yang pertama. Aroma aneh menyebar di mulutnya. Rasanya tidak kuat, tapi agak samar. Energi spiritual yang sangat murni menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak berani lalai. Dia mengedarkan kekuatan gaibnya dan mencerna energi spiritual ini. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa efek dari seteguk anggur roh ini jauh lebih baik daripada meminum sebotol anggur yang diseduh dari ginseng biasa. Ki sebenarnya di tubuhnya telah berlipat ganda. Meskipun ginseng biasa dapat memulihkan vitalitas, itu masih merupakan barang yang diperoleh dan tidak dapat banyak membantu ki sejati. Di sisi lain, tinju kekuatan besar iblis sapi lebih fokus pada pengembangan tubuh daripada budidaya ki, sehingga pertumbuhan ki aslinya tidak cepat. Ginseng roh ini adalah barang bawaan yang sebenarnya. Itu adalah cara terbaik dalam mengisi kembali energi spiritual, itulah sebabnya efeknya sangat besar. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia bisa mencapai efek melepaskan ki aslinya. Saat itu, dia juga bisa menyebut dirinya, ahli penghubung. Saudara Oks, aku pernah berjanji untuk meminum semua anggur terbaik di dunia. Sekarang, aku kurang lebih telah memenuhi janjiku. Setelah meminum anggur roh ini, meminum anggur biasa akan terasa hambar. Oksen hanya mencibir sebagai jawaban. Saat ini, terjadi keributan di luar dan suara banyak anjing menggonggong. Huang Binghu membawa para pemburu desa ke pintu rumah Li Qingshan dan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam perburuan musim gugur. Musim gugur adalah musim terbaik untuk berburu. Manusia tidak hanya harus menyiapkan makanan untuk musim dingin, tetapi hewan juga harus melakukan hal yang sama. Semuanya harus montok dan kuat. Itu adalah pertemuan penting bagi desa Drown Range. Banyak keluarga besar yang mengadakan kegiatan berburu skala besar pada waktu-waktu seperti ini, bukan untuk menangkap mangsa, tetapi untuk melatih keturunan mereka dan memenuhi niat membunuh di musim gugur. Huang Binghu berkata, Kamu baru belajar memanah dan belum mempelajari cara berburu yang sebenarnya. Kali ini, saat kita memasuki pegunungan, kamu akan mengikutiku. Sejak terakhir kali dia bertarung dengan Li Qingshan, dia tidak lagi memperlakukan Li Qingshan sebagai anak muda biasa. Li Qingshan memikirkannya dan tetap menolak. Terima kasih atas tawaran baikmu, tapi aku ingin berburu sendirian. Sebelum Huang Binghu bisa mengatakan apapun, para pemburu lainnya mulai berdiskusi. Apa, sendirian? Bukan saja dia belum pernah berburu sebelumnya, dia bahkan tidak punya anjing pemburu yang layak. Apakah kamu benar-benar tidak takut dengan binatang buas di pegunungan? Meskipun mereka mengagumi keahlian Li Qingshan dalam membunuh tujuh pengumpul ginseng, mereka tidak bisa meremehkannya dalam bidang keahliannya. Huang Binghu menasihati, berburu tidak bergantung pada kemampuan memanah dan keterampilan yang baik. Dia tiba-tiba teringat penilaian kakek Zhang, seekor serigala yang sendirian. Li Qingshan masih menggelengkan kepalanya. Dia hanya ingin belajar memanah agar bisa menggunakannya untuk membunuh musuh dan membela diri. Sedangkan untuk berburu, tidak diperlukan. Jika dia ingin sendiri, maka dia akan sendiri. Mari kita lihat apa yang bisa dia tangkap pada akhirnya. Menurutku dia bahkan tidak akan mampu menangkap kelinci. Li Qingshan tersenyum, tapi tidak berkomentar. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan nada yang aneh, dia sudah lama menumpang di desa, namun dia masih menolak untuk mengikuti pengaturan. Apakah dia benar-benar ingin melanjutkan menumpang? Saat ini, semua makanan Li Qingshan di desa diantar oleh orang-orang Huang Binghu, jadi dia pasti menggunakan sumber daya desa. Nafsu makannya juga sangat kecil, jadi wajar saja jika dia menimbulkan ketidakpuasan. Huang Binghu segera mencaci maki orang itu, Qingshan juga anggota desa kami. Bagaimana kamu bisa begitu perhitungan mengenai makanan? Ekspresi Li Qingshan berubah serius saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Kepala pemburu, kamu tidak perlu merasa buruk. Aku, Li Qingshan, adalah seseorang yang dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Aku tidak akan pernah mengambil keuntungan dari orang lain. Aku-aku pasti akan membayar kembali dua kali lipat dari apa yang telah aku konsumsi di desa akhir-akhir ini. Qingshan, tidak perlu melakukan itu, Huang Binghu sangat marah pada orang yang mengatakan ini. Aku dengan sepenuh hati ingin mengikatnya ke desa, namun kalian mendorongnya menjauh demi beberapa kati daging. Li Qingshan tidak ingin berbaur dengan tempat manapun. Tidak perlu, dia juga sedang tidak mud. Kudengar desa ini mengadakan kompetisi setiap tahun selama perburuan musim gugur untuk melihat siapa yang bisa berburu mangsa paling banyak. Pemenangnya mendapat hadiah, jadi aku akan berpartisipasi tahun ini juga. Huang Binghu tidak bisa menghalanginya, jadi Li Qingshan membuat beberapa persiapan. Di bawah tatapan mengejek semua orang, dia mengambil busur berburu biasa dan memasuki pegunungan. Para pemburu pergi ke Gunung Utara, tetapi Li Qingshan tidak mau bergaul dengan mereka. Di sebelah barat ada 10 ribu pegunungan besar. Dia memahami misteri dunia ini, jadi dia semakin tidak mau mengambil risiko. Di sebelah selatan adalah Puncak Bai Lao, tempat yang menyusahkan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menuju ke timur. Di Puncak Bai Lao, sekelompok orang yang mengenakan pakaian yang sama dan membawa pedang panjang berkumpul. Orang yang memimpin adalah pemuda yang hampir mendapatkan ginseng spiritual setelah membunuh penjelajah ginseng. Cari, sekalipun kita harus menjungkir balikan Puncak Bai Lao, kita harus menemukan ginseng spiritual. Ya, Tuan Muda, semua orang menjawab serempak. Dengan menggunakan kinggong mereka yang indah, mereka terbang ke berbagai bagian Puncak Bai Lao. Li Qingshan pergi jauh ke dalam hutan pegunungan. Dia tidak tahu bagaimana membedakan jejak burung dan binatang, dia juga tidak tahu bagaimana menyembunyikan jejaknya. Dia tidak tahu cara memasang jebakan, dia juga tidak bekerja sama dengan pemburu lainnya. Dia bahkan tidak punya anjing pemburu. Jika orang seperti itu berkata dia ingin berburu, pemburu manapun akan tertawa. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia duduk di tiang kayu di gunung dan bermeditasi sampai senja. Baru saja, dia membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, N kecil. Hembusan angin dingin menyapu hutan. Beberapa saat kemudian, angin bertiup kembali. Li Qingshan berdiri dan berjalan melewati hutan. Tak lama kemudian, ia menemukan seekor rusa yang terjatuh ke tanah. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Setelah kekuatan Little N meningkat, yinki miliknya juga menjadi lebih berat. Ia menemukan bahwa rusa itu hanya perlu menerkamnya sebelum ia langsung jatuh pingsan dan mati di tanah. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Aku membawa N kecil. Tentu saja, aku tidak perlu mempelajari keterampilan berburu apapun. Itu hanya membuang-buang waktu. Mereka benar-benar meremehkanku. Mari kita tangkap beberapa mangsa lagi dan tunjukkan pada mereka. Sejak festival pertengahan musim gugur, Li Qingshan tidak lagi memanjakan N kecil. Sebaliknya, dia memiliki kendali lebih besar atas dirinya. Sekarang, dia tidak menahan diri saat menggunakannya. Tentu saja, dia tidak perlu bersikap sopan terhadap orang-orang yang dekat dengannya. N kecil menganggup penuh semangat dan bergegas ke hutan seperti angin. Meskipun binatang buas di hutan waspada, mereka tidak bisa mewaspadai iblis kecil yang tidak terlihat ini. Mereka semua jatuh ke tanah, menunggu Li Qingshan menjemput mereka. Li Qingshan menganggur dan bosan, jadi dia mulai berlatih memanahnya. Dia menembak burung-burung yang terkejut di hutan. Memotret benda bergerak memang jauh lebih sulit. Dari setiap tiga anak panah, dua anak panah akan meleset. Namun, seiring dia mulai terbiasa, jumlah tembakan yang meleset berkurang. Saat fajar, di desa Drown Range, beberapa pemburu membawa para pemburu turun gunung. Sekelompok besar orang dan kuda masih berada di pegunungan untuk berburu bersama. Di ruang terbuka di tengah desa, kakek Zhang yang sangat dihormati bertugas menghitung mangsa. Senyuman muncul di wajah tegasnya, panennya lumayan. Itu pertanda baik. Kemudian, para perempuan dan anak-anak yang tinggal di desa menangani mangsanya, menyamak kulitnya, dan menghasinkan dagingnya. Li Qingshan itu belum kembali. Sudah ada orang yang tidak sabar melihat Li Qingshan mempermalukan dirinya sendiri. Dia pergi ke pegunungan untuk berburu sendirian. Bagaimana dia bisa kembali begitu cepat? Sebelum suara itu menghilang, seseorang berteriak, Li Qingshan telah kembali. Apa? Apa itu? Beberapa orang melihat ke arah suara itu. Hal pertama yang mereka lihat bukanlah seseorang, melainkan sekelompok monster berbulu, seperti orang-orang liar yang legendaris. Li Qingshan membungkuk, membawa rusa, rusa, dan sebagainya. Ada beberapa mangsa besar yang beratnya beberapa ratus kilogram. Pinggangnya ditutupi burung pegar dan kelinci. Sepanjang perjalanan menuruni gunung, bahkan ia berlumuran keringat. Dia berkata dengan susah payah, Oi, siao an, bukankah ini terlalu berlebihan? Berat. 30. Dengan ledakan, Li Qingshan menempatkan semua mangsanya di hadapan kakek sang. Ini seharusnya cukup untuk memenuhi jatahku di desa selama periode waktu ini. Ada serangkaian tegukan di sekitarnya. Khususnya, para pemburu yang baru saja meninggalkan gunung benar-benar tercengang. Seluruh kelompok mereka telah bekerja sama dan mempersiapkan diri dengan cermat, namun mangsa yang mereka buru sebenarnya lebih sedikit dari Li Qingshan saja. Kakek Zhang menemukan bahwa banyak mangsanya tidak memiliki luka sama sekali. Bagaimana kamu berburu? Ini adalah pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang yang hadir. Li Qingshan memikirkannya dan menjawab, saya menangkapnya dengan tangan saya. Semua orang tertawa terbahak-bahak, tetapi mereka bahkan tidak sanggup menanyainya. Li Qingshan melirik mangsa yang dibawa para pemburu dari gunung. Kamu sudah banyak berburu. Kamu hampir bisa mengejarku. Tidak? Aku juga harus bekerja lebih keras. Kalau tidak aku tidak akan bisa menang. Kakek Zhang tidak dapat menjelaskan kepadanya bahwa mangsanya harus dibagi di antara para pemburu. Rata-rata, setiap pemburu bahkan tidak mendapatkan satu pun mangsa. Pada hari pertama berburu, Li Qingshan pada dasarnya sudah menang. Li Qingshan makan sesuap makanan sebelum kembali mendaki gunung. Para pemburu kembali ke gunung utara dalam keadaan linglung dan menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi di desa tersebut. Bagaimana mungkin? Kamu pasti sedang minum-minum di desa. Itu benar. Memang ada mangsa sebanyak ini. Mereka menjelaskan dengan tergesa-gesa. Anak itu, Huang Binghu menghela nafas dalam-dalam dan berseru, mari kita semua bekerja lebih keras. Jangan tertinggal di belakang dia. Jika kita semua bersama-sama tidak sebaik dia, maka kita semua bisa menggorok leher kita. Para pemburu menjawab dengan keras dan semangat mereka meroket. Huang Binghu diam-diam menahan batuknya. Dia melihat telapak tangannya dan melihat bercak darah merah tua. Di jalur pegunungan, sekelompok orang melakukan perjalanan perlahan. Di tengahnya ada sebuah tandu kecil, dibawa oleh empat kuli dan dikelilingi oleh lebih dari selusin pelayan. Sebuah tangan gemuk mengangkat tirai kursi sedan, memperlihatkan wajah tembem. Dia bertanya, penasihat, seberapa jauh kita dari kota Kingyang? Saat itu jelas sudah akhir musim gugur, tapi dia masih berkeringat saat dia duduk di kursi sedan. Seorang kepala pelayan berkata, Tuan, jaraknya masih jauh. Cukup baik jika kita bisa sampai di sana malam ini. Pejabat gemuk itu meletakkan tirai kursi sedan dan bergumam, saya memiliki pengetahuan yang luas dalam mengatur urusan dunia, tetapi Anda sebenarnya ingin saya pergi ke tempat terpencil untuk menjadi hakim daerah. Hakim benar-benar bingung. Tuanku, Anda tidak boleh berbicara sembarangan. Tidak baik jika hakim prefektur mendengarnya. Tuan gemuk mendengus dua kali dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, angin gunung tiba-tiba bertiup, mengejutkan banyak burung hutan. Aduh, raungan datang dari hutan lebat di samping jalan pegunungan. Kursi sedan itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan mata serta mulut pejabat gemuk itu menjadi bengkok. Apa? Apa yang terjadi? Apakah seseorang mencoba membunuhku? Si pak, sudah tua, harimau. Penasihat itu jatuh ke tanah dan menunjuk ke depan dengan jari gemetar. Seekor harimau ganas berwarna cerah melompat turun dari lereng dan mendarat di jalur pegunungan. Ia menatap tandu itu dengan iri. Kata, raja, dikeningnya terlihat sangat megah. Hu, harimau, apa, itu harimau. Cepat, seseorang datang dan kalahkan binatang ini untukku. Penasihat itu hampir menangis. Mereka, mereka semua melarikan diri. Pejabat gemuk itu membuka tirai kursi sedan untuk melihatnya. Benar saja, semua pembawa, pelayan, dan pelayan di sekitar semuanya telah melarikan diri. Ketika mereka mendengar auman harimau, mereka bereaksi. Para pekerja di bawah masih sangat waspada. Orang dahulu berkata, menyebut harimau membuat seseorang menjadi pucat. Di era ini, tidak ada satupun rakyat jelata yang tidak takut pada harimau. Harimau ganas yang memakan manusia juga merupakan hal yang sangat umum. Penasihat, kamu benar-benar setia. Kamu tidak mengecewakan kebaikan besarku. Pejabat gemuk itu tergerak. Sang penasihat secara naluria berkata, terima kasih atas pujian Anda, Tuhan. Bahkan jika tubuh orang rendahan ini terkoyak, sulit bagi saya untuk membalasnya. Dia mengumpat dalam hatinya, F. Chuck, aku. Aku tidak bisa berjalan. Tunggu, aku akan mencari bala bantuan. Pejabat gemuk itu dengan gesit merangkak keluar dari kursi sedan dan ingin melarikan diri. Penasihat itu memeluk kaki pejabat gemuk itu. Tuhan, jangan tinggalkan orang rendahan ini. Melihat gumpalan lemak tersebut, mata harimau ganas itu seakan berbinar. Saat ia hendak menerkam, telinganya tiba-tiba bergerak-gerak, dan ia mengecilkan tubuhnya menghadap hutan. Tumbuhan di hutan bergoyang dan berdesir. Dekat, dan momentumnya bahkan lebih besar daripada kemunculan harimau ganas tadi. Apa? Apa ini? Penasihat itu bergumam. Sesosok melompat keluar dari hutan. Itu adalah masa muda. Wajah mudanya tidak bisa dianggap tampan, tapi penuh semangat. Dia mendarat di jalur pegunungan dengan gesit. Wajahnya seperti harimau ganas, dan dia memamerkan giginya sambil tersenyum. Mangsa yang langka dan bagus. Harimau ganas itu sepertinya tahu bahwa orang yang datang itu tidak mudah untuk dihadapi. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya untuk mengancamnya, tapi itu sia-sia. Tubuhnya bergetar, dan ia menerkam ke depan sambil mengaum. Kaki Li Qingshan mendarat dengan kuat di tanah, dan tangannya meraih kedua cakar harimau itu. Mulut harimau yang penuh taring berada tepat di depannya, dan bau amis menerpa wajahnya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, dan energi vitalnya melonjak. Dia mengerahkan kekuatan di lengannya dan melemparkan harimau ganas itu, yang beratnya beberapa ratus kilogram, ke tanah. Dia menerkam punggung harimau itu. Dia belum pernah berurusan dengan harimau sebelumnya. Dia hanya melihat Wu Song melawan harimau di Water Margin, jadi dia menirunya. Dia meraih punggung harimau itu dan meninjunya secara acak. Harimau ganas itu meraung kesakitan dan membungkupkan badannya dengan kasar. Li Qingshan dikirim terbang. Ia berpikir, realitas memang berbeda dengan apa yang tertulis di buku. Qi sebenarnya di tubuhnya tenggelam, dan dia mendarat dengan kokoh di tanah. Dia akan menghadapinya dengan hati-hati. Namun, harimau ganas itu meliriknya dan mengeram sebelum berbalik dan melarikan diri. Pejabat gemuk dan penasihat itu sama-sama tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Baru sekarang mereka kembali sadar, dan mereka sangat gembira. Pahlawan muda, Prajurit, saya adalah Hakim Distrik Kingyang. Jika Anda mengusir harimau ini, saya akan menghadiahi Anda dengan mahal. Namun, Li Qingshan bahkan tidak melihat mereka. Dia berteriak, kamu mau pergi kemana? Dia melangkah mendekat dan meraih ekor harimau yang seperti cambuk baja. Namun ekornya licin sehingga sulit untuk digenggam. Bagaimana Li Qingshan bisa melepaskan mangsa sebesar itu di hadapannya? Dia mengejar harimau itu. Pejabat gemuk dan penasihat itu baru sadar setelah beberapa saat. Mereka saling memandang. Perburuan musim gugur berakhir, dan desa Drown Range dipenuhi dengan suasana gembira. Li Qingshan juga kembali ke desa. Dia dipenuhi banyak luka, sehingga dia tampak berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Namun, ketika semua orang melihatnya, mereka semua mengungkapkan ekspresi rasa hormat. Itu bukan karena lukanya, tapi karena mangsa di bahunya. Dia membawa seekor harimau dewasa di bahunya. Dia hanya mengejar harimau itu sehari semalam di hutan. Dia hanya berhasil melewati ketahanan yang diberikan kepadanya oleh tinju kekuatan besar iblis sapi. Jika bukan karena Little N membantu melacaknya di malam hari, dia akan hampir kehilangan dia beberapa kali. Namun, bahkan N kecil pun tidak dapat mendekati raja pegunungan. Harimau ganas memiliki martabat bawaan yang dapat menaklukkan hantu. Faktanya, dasmon harimau yang telah berkembang menjadi dasmon bahkan dapat mengubah orang yang mereka makan menjadi dasmon. Anak-anak di desa berlarian mengelilingi Li Qingshan. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Huang Binghu secara pribadi keluar untuk menerimanya sebelum mendeklarasikannya terlebih dahulu. Tidak ada seorang pun di desa yang berani menentangnya. Harimau bukan hanya binatang buas yang sangat menakutkan bagi manusia biasa, tapi juga bagi para pemburu. Busur berburu biasa tidak bisa membunuh harimau sama sekali. Sebaliknya, hal itu malah memicu keganasan harimau. Menggunakan pisau berburu untuk melawan harimau dalam pertarungan jarak dekat hanya akan menyebabkan kematian. Li Qingshan telah membunuh harimau itu, jadi dia tampaknya memiliki kekuatan seekor harimau. Aku tidak punya sesuatu yang berharga. Aku akan menggunakan busur pemecah batu ini sebagai hadiah untuk perburuan musim gugur. Huang Binghu tiba-tiba melepaskan busur besar dari punggungnya. Terima kasih telah menonton!